Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung Bapak-Ibu peserta Capacity Building Class Social Media Marketing. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita kembali pada hari ini di acara Training Online Sesi 3 Batch 2 Tahun 2023 Capacity Building Class Social Media Marketing. Semoga hari ini Bapak-Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia serta siap untuk mengikuti acara hingga sore nanti. Sebelum acara ini kita mulai, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar acara ini berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti sampai akhir acara nanti. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Senang sekali bertemu dengan Bapak-Ibu kembali, saya Indah Purna Masari yang akan memandu sesi 3 pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, kami ingatkan kepada Bapak-Ibu peserta untuk mengisi absensi, pre-test, dan post-test sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat kegiatan ini. Kemudian, agar acara ini berjalan dengan baik, mohon Bapak-Ibu untuk mematikan atau mute audio dan jika bisa mengaktifkan video kameranya. Bagi yang ingin bertanya langsung, mohon gunakan menu rest hand dulu sebelum mengajukan pertanyaan atau bisa ketikan pertanyaan di chat room. Bapak-Ibu yang saya hormati, acara hari ini merupakan Batch 2 Tahun 2023 Capacity Building Class Social Media Marketing yang diselenggarakan oleh Kampus UKM, Kementerian Kooperasi, dan UKM Republik Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Ahli Informatika Indonesia IAII. Batch ini terdiri dari 3 tahap, yaitu training online yang diadakan pada tanggal 18, 19, dan 20 Oktober 2023. Adapun training online ini terdiri dari 6 sesi yang diadakan mulai pukul 8.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian barat setiap harinya. Kemudian, tahap kedua adalah BIMTEK atau Bimbingan Teknis Online yang akan diadakan pada tanggal 23 dan 25 Oktober 2023 mulai pukul 8.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Peserta BIMTEK online ini adalah peserta yang lulus seleksi training online dengan jumlah 60 sampai 100 orang peserta. Lalu, tahap ketiga adalah uji kompetensi online yang akan diadakan pada tanggal 28 Oktober 2023 di mana pesertanya adalah 30 orang peserta yang lulus seleksi BIMTEK online. Sesi ketiga hari ini, tanggal 19 Oktober 2023, insya Allah akan kita laksanakan sampai pukul 12 siang nanti. Adapun tema materi yang akan dibawakan oleh narasumber nanti adalah mengoperasikan perangkat lunak desain grafis. Dan narasumber kita kali ini adalah Bapak Abdul Haris Hanifuddin. Baik, sebelum penyampaian materi oleh narasumber, kami akan sampaikan sedikit rangkuman biodata dari narasumber kita, Bapak Abdul Haris Hanifuddin. Bapak Abdul Haris Hanifuddin lahir di Pemalang, tanggal 12 Juni 1984. Beliau adalah seorang praktisi bisnis digital, asesor kompetensi BNSP, certified senior trainer BNSP, beliau juga founder dari Benlaris Academy, dan founder PT Salam Kompeten Indonesia. Beliau bisa dihubungi melalui email ke alamat a.h.h.hanifuddin.gmail.com atau situs web beliau ah.h.hanifuddin.com Itu tadi sekilas biodata narasumber kita, Bapak Abdul Haris Hanifuddin. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Hanif hari ini? Alhamdulillah, baik, indah. Sudah siap ya Pak untuk sesi ketiga hari ini? Alhamdulillah, insya Allah siap ya. Baik, tanpa panjang lebar kita mulai saja sesi ketiga ini. Silahkan Bapak Hanif. Baik, terima kasih Ibu Indah. Terima kasih segenap tim kampus UKM dan Bapak Ibu sekalian yang sudah sejak pagi nampaknya sudah klik link zoom agar tidak ketinggalan ya. agar tidak ketinggalan dan nanti bisa terekot kayaknya nih. Jadi emang ini persaingannya sepertinya di batch 2 ini cukup pada apa? Cukup banyak nih ya yang mendaftar dan kemudian sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini dan kemudian mencoba untuk nanti bisa terseleksi ke BIMTEK dan kemudian ke uji kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 media marketing ini. Saya yakin Bapak-Ibu sudah tidak asing dengan penggunaan sosial media, bahkan mungkin saja dari Bapak-Ibu ini dalam setiap jam atau mungkin dalam setiap kegiatan, tidak lupa untuk memasang aktivitas-aktivitasnya di sosial media. Agar konten yang terposting di sosial media ini lebih terstruktur, karena kita berbicara sosial media marketing, maka ada satu unit kompetensi yang perlu kita pelajari juga bagaimana kemudian mengoperasikan perangkat lunak desain. Pada sesi pagi ini kita akan mengobrol seputar perangkat lunak desain grafis. Nah, kalau Bapak-Ibu dengar perangkat lunak desain grafis itu, apa yang terpikir dari Bapak-Ibu? Jadi ketika kita ngomongin desain, kita ngomongin grafis, apa yang Bapak-Ibu pikirkan? Boleh di kolom chat ya, Bapak-Ibu. Oke, Adobe ya, ada Photoshop ya, membuat konten, ada Canva, ada Corel ya. Nah, ini kayaknya semua sudah sangat familiar ya dengan beberapa perangkat-perangkat lunak desain ini. Nah, di dalam SKKN ini, saya share screen. Oke, share file-nya. Sudah kelihatan, Bapak-Ibu? Sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya. Nah, untuk suara sudah bisa didengar dengan jelas ya, Bapak-Ibu ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, aman ya, insya Allah. Suara. Nah, sesuai dengan kode unit M7410000902. Jadi, untuk skema digital marketing dan social media marketing ini menggabungkan dari beberapa standar kompetensi ya, diantaranya adalah bagaimana kemudian kalau di dalam membuat konten ini kita berhubungan dengan desain ya. Karena kalau kita berbicara social media itu ya, konten adalah raja gitu ya. Nah, atau barangkali nanti kemudian kita akan kembangkan lagi di dalam tokoh bahasan berikutnya bagaimana kita menciptakan karya desain agar bisa diterapkan di social media yang mampu mengembangkan akun social media kita ya. Nah, judul unitnya mengoperasikan perangkat lunak desain. Kemudian deskripsinya unit ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengoperasikan perangkat lunak desain. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, nanti ketika kita berbicara masalah konten marketing dan Bapak-Ibu terseleksi menjadi 30 peserta yang bisa mengikuti uji kompetensi misalnya, maka keterampilan ini ya, kemampuan untuk kita mengoperasikan perangkat lunak desain ini nanti menjadi salah satu hal yang menjadi aspek penilaian dari unit kompetensi yang ada. Kalau tidak salah di social media marketing itu ada tujuh unit kompetensi yang salah satunya adalah bagaimana kita mengoperasikan perangkat lunak desain. Namun, nanti dalam pembahasannya karena kita langsung diterapkan, hari ini kita akan sedikit review saja membahas beberapa perangkat-perangkat lunak desain yang biasa kita pakai yang sebelum banyak baik industri percetakan ataupun juga sekarang ketika kita di industri digital. Nah, ada beberapa elemen kompetensi ya, ada dua elemen kompetensi yang sama adalah memilih jenis rangkat lunak dan yang kedua menetapkan perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak yang relevan digunaskan sesuai dengan jenis-jenis dan perbedaan utamanya karakter kegugulan dan kekurangan dari tiap jenis perangkat lunak yang digunakan diuraikan secara teoritis dan melalui contoh karya. Kemudian, perangkat lunak dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi, ini ada garis besarnya adalah perangkat lunak kita pilih sesuai dengan kebutuhannya. Maka nanti bisa jadi dari beberapa perangkat lunak yang ada nanti kita pilih mana yang paling mudah digunakan untuk kemudian mendukung aktivitas konten-konten kita di sosial media. Kemudian, yang kedua fasilitas dalam perangkat lunak digunakan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Perangkat lunak yang sesuai dimanfaatkan untuk menghasilkan karya desain yang produktif dan hasil kerja yang optimal. Yang pertama, memilih jenis perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi sudah ya disebutkan Bapak-Ibu sekalian perangkat lunak desain yang Bapak-Ibu ketahui. Terus, kenapa banyak jenis perangkat lunak desain? Kenapa nih? Jadi, masing-masing perangkat lunak itu biasanya berbeda ya sisi penggunaannya. Nanti kita akan coba bahas satu per satu bagaimana kita menggunakan perangkat lunak-perangkat lunak yang tersedia. kalau logo ini, Bapak, Ibu, apa ini? Illustrator, Pak. Illustrator, ya. Oke. Kemudian, yang di tengah. Yang di tengah ini? Photoshop. Oke. Yang di pinggir, kanan? Adobe InDesign. Adobe InDesign. Nah, biasanya kalau itu Illustrator dipakai buat apa ini, Pak? Oke. Oke. Ada, Bapak, Ibu, yang sering pakai ilustrator? Buat bikin apa namanya? Sketch. Sketch-a. Sketch-a bisa, ya. Kemudian, ya gambar-gambar ini, ya. Apa? Biasanya ya vektor, ya. Kemudian banyak macam-macam ya yang lainnya, ya. buat ilustrasi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di tengah, yang Photoshop? Photoshop untuk edit gambar biasanya, ya, Pak? Oke. Untuk edit gambar, ya. Jadi, bagaimana agar menghilangkan jerawat pada foto, ya. Sebelum ada TikTok, ya, Bapak, Ibu. Atau sebelum ada kamera jahat. Kemudian, kalau ini, InDesign? Kalau InDesign, saya biasanya pakai buat layout, ya, Pak? Iya, betul. Buat layout. Jadi, masing-masing punya kekhususan sendiri, ya. Kita pakai buat apa. Nah, kemudian di sebelah kanan, nih, ada CorelDRAW, ya. CorelDRAW, biasanya buat apa, Pak? Saya malah biasanya pakai buat barcode produk. Buat layout produk? Barcode, barcode. Oh, barcode, ya. Kemudian di bawahnya, nih, apa, Pak? Logo apa, Pak? Inkscape. Inkscape, ya. Kemudian ada game, ya. Nah, masing-masing punya, ya, punya apa namanya fungsi yang tersendiri yang kemudian nanti kita sesuaikan peruntukannya buat apa, gitu, ya. Nah, kita coba review, ya. Review ulang, ya. Ulang, apa sih perbedaan vektor dengan gitmap, ya. Nah, vektor biasanya tersusun atas objek geometris yang didasarkan pada hitungan matematis, ya. Sedangkan bitmap itu tersusun oleh objek yang disebut piksel. Kemudian vektor ini independent resolution. Kalau bitmap ini dependent resolution, ya, dipengaruhi oleh resolusi. Kemudian ada pembesaran atau zoom. Ini tidak berpengaruh. Kemudian kalau bitmap ini berpengaruh, ya, pada tampilan pada saat dibesarkan. Kemudian penyimpanan relatif kecil, kalau bitmap ini biasanya besar, ya. Digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometris terhana dan tanpa variasi warna yang terlalu banyak, ya. Ini kalau bitmap digunakan untuk gambar yang kompleks, beragam warna dan bentuk, ya. Biasanya foto, ya. Kemudian vektor cocok untuk infografis presentasi, sedangkan bitmap ini cocok untuk fotografi. ini format penyimpanannya, ya. Ada AI, ada CDR, FH, dan EPS. Format penyimpanan bitmap, EPS, D, TIF, JPG, ya. Kemudian GIF, GMP, ya. Nah, ini perbedaannya, ya. Ketika vektor, ini 100%, ini dibesarkan, ya, di zoom, ini masih sama. Kalau bitmap, ini 100%, di zoom, maka biasanya pecah, pecah, ya. ini painting with pixels, ya. Contohnya. Jadi, kalau di zoom, tampilannya seperti ini. Ini kalau dengan vektor, tampilannya halus, ya. Tidak pecah, ya. Tidak pecah. Oke. Nah, sekarang kita review sedikit tentang size, resolusi, dan DPI atau PPI, ya. Size merujuk pada ukuran atau besaran produk yang akan dihasilkan, ya. Resolusi secara sederhana adalah banyaknya jumlah piksel baik horizontal maupun vertikal yang dapat ditampilkan semakin rapat dan tinggi resolusi, maka akan menampilkan gambar yang jernih. Ini contohnya ada 3 megapiksel, ada 4, 6, 8, 10, 12, 12, Ini ada resolusinya yang apa namanya, yang ada, kemudian ini kualitasnya, ya. Dan ini kualitasnya kita 200 DPI. Resolusi ini kalau dalam video biasanya kita kenal ada 720, ada 1080, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dalam frame size, ini ada 640 x 480, dan lain sebagainya, sesuai dengan ukuran yang kita apa namanya, bikin ya, yang kita tentukan. Nah, DPI ini apa? DPI itu adalah dot per inch, ya. Dot itu apa berarti, lebih ke bulat, ya. Kalau PPI, pixel per inch, ya. Jadi, PPI menjelaskan jumlah kotak pixel dalam luas 1 inch persegi layar monitor, umumnya 72 sampai 300. DPI adalah istilah pada industri cetak yang menyatakan jumlah titik, ya. Dot, ya. Dalam luas 1 inch persegi pada media cetak. Nah, ini mana yang PPI, mana yang DPI, ini. DPI sebelah kiri, DPI sebelah kanan. DPI komputer. Kalau yang DPI printer. Oke. Jadi, nanti kualitas gambarnya ditentukan, ya, dari ini, ya. Biasanya, kalau Bapak Ibu biasanya nyata gambar, kemudian ada berasa kotak-kotak di pinggirnya, gitu, ya. Nah, ini berarti biasanya kualitas gambarnya ini kurang, ya. Perlu dipertajam lagi. Nah, kemudian kita juga mengenal warna, nih, ya. Di sini ada tipe warna, ya. Yang pertama ada RGB dan ada CMYK. RGB itu singkatannya apa, Bapak Ibu? Red, green, and blue. Kalau semua, ya. Red, green, and blue, ya. Jadi, warna dasarnya ini, ya. RGB. Kemudian ada CMYK. CMYK itu apa sih? CMYK. Sayan, magenta, yellow, and key. Magenta, yellow. Key. Key itu black, ya? Black. Black, ya. Jadi, habis yellow jangan kuning, ya. Yellow and black, ya. Jadi, apa namanya, empat warna, kemudian nanti ada yang tiga warna. Nah, ini biasanya Bapak Ibu juga bisa temukan di printer, ya. Printer itu ada yang tintanya pakai tiga warna, dan kemudian ada yang tintanya pakai yang CMYK. Biasanya, kalau dari sisi hasil cetaknya bagus yang mana, Bapak Ibu? CMYK. 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 Jadi, kualitas fotonya nanti bisa kelihatan, ya. Bisa. Jadi, Bapak Ibu, nanti kalau ada jerawat yang warnanya agak kecoklat-coklatan, gitu ya. Aman. nanti kelihatan. Jadi, nanti kalau apa namanya, mau nyetak foto biar agak-agak tersamar kan, bagaimana yang RGB aja, ya. Nah, kemudian kita kenal juga terkait dengan kedalaman warna, ya. Ini ada satu bit, ada 8 bit grayscale, ada monochrome, ada grayscale, ada 8 bit color, 3 bit untuk R, dan G, 2 bit untuk B, gitu ya. Macem-macem lah, ya. Berarti terkait bit color, ya. Nah, itu tadi kita sedikit mengenal terkait dengan beberapa istilah-istilah, ya, baik ukuran ataupun warna. Nah, warna ini Bapak-Ibu juga perlu nanti ini ya, apa namanya, perlu juga pelajari dari sisi misalkan desain, gitu ya. Nanti ketika kita menciptakan karya desain, maka berhubungan nanti dengan materi ini. Misalnya produknya Bapak-Ibu atau logonya Bapak-Ibu lebih dominan ke warna apa, perpaduannya bagaimana, gitu ya. Nah, nanti tentu ini akan menjadi satu hal yang mempengaruhi ketika kemudian kita membuat konten di sosial media, gitu ya. Jadi, antara background warnanya, kemudian dengan warna logonya, kemudian dengan warna teksnya, itu juga nanti disesuaikan. Kemudian unit kompetensi yang kedua meretapkan perangkat lunak. Fasilitas dalam perangkat lunak digunakan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Perangkat lunak yang sesuai dimanfaatkan untuk menghasilkan karya desain yang produktif dan hasil kerja yang optimal. pentingnya kita mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam sebuah software atau perangkat lunak agar kemudian semua pekerjaan kita itu bisa menjadi mudah dengan bantuan fitur-fitur tersebut. Saya pernah Bapak Ibu menguji salah satu asesi yang menggunakan Microsoft Office Ketika kemudian kita mengenal fitur-fiturnya maka seharusnya beliau itu tidak melakukan menggambar secara manual untuk diagram tetapi kita bisa menggunakan fitur yang tersedia karena beliau tidak mengenal maka yang terjadi adalah menggambar secara manual diagram yang dihasilkan dari data-data yang ada di Excel ini pentingnya bagaimana kemudian kita mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam perangkat lunak yang pertama kita bahas perangkat lunak berbasis vektor ada Corel True kalau sekarang sudah Corel True berapa Bapak Ibu yang terbaru ada yang update tidak 6 bukan Pak 6 6 itu sudah tahun berapa tahun 2003 X7 Corel Corel ada X8 yang pas yang mana kira-kira versinya semakin kesini semakin biasanya dilengkapi Bapak Ibu bahkan ada beberapa yang sudah dilengkapi dengan EI juga jadi beberapa pengolah desain software pengolah desain ini sudah semakin banyak dan sepertinya kalau semakin kesini agak semakin berat aplikasinya saya terakhir menggunakan Corel True itu tahun berapa 2010 2011 2013 2013 karena pas 2008 itu kita punya usaha percetakan yang mau gak mau memang kita berhubungan dengan perangkat Luna ini Corel sama Photoshop sama InDesign atau Illustrator kemudian ini beberapa contoh memulai aplikasi Corel True kalau disini tampilannya X7 jadi beberapa fitur-fiturnya pertama klik dua kali untuk membuka seperti biasa Bapak Ibu dan ini biasanya juga dibutuhkan ini spek PC atau desktop atau komputer yang nanti ada ketentuannya ada spek yang bisa menginstall dan kemudian tampilan warnanya ini juga nanti sesuai karena biasanya kalau misalkan ada aplikasi software pengolah desain yang seperti ini kemudian nanti di layarnya itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan maka mungkin antara penglihatan mata dan hasil cetak itu nanti akan berbeda dan ini penting kalau di industri cetak yang Bapak Ibu mungkin punya usaha reklama kayaknya tahun-tahun politik rame kemudian ada bikin balihu bikin stiker dan lain sebagainya ini penting untuk nanti spesifikasi yang dibutuhkan ini biasanya tampilannya ketika kita ingin membuat projek baru jadi biasanya klik menu file kemudian pilih new hampir sama dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain biasanya sama new kemudian nanti yang kedua isikan file gambar atur ukurannya diatur ukurannya kalau ini ada beberapa ukurannya yang sudah default misalkan ada A4 ada F4 dan lain sebagainya kemudian ada juga nanti warna CMYK atau RGB dan lain sebagainya nah ini ada beberapa langkah untuk membuka gambar yang sudah ada dan ingin dilakukan editing sederhana maka tinggal pilih menu file kemudian import jadi nanti teman-teman perlu bedakan antara open dan import atau kalau shortcut-nya pakai ctrl-i pada keyboard untuk langkah cepat kemudian akan muncul jendela import untuk mengambil gambar dari folder yang ada di harddisk kemudian yang akan dimasukkan Corel Draw pilih gambar dan klik import letakkan penempatan gambar sementara pada lembar kerja Corel Draw jadi kalau open itu pada project yang disimpan dengan format Corel Draw CDR kalau import itu untuk gambar yang akan kita masukkan ke dalam project atau desain kita nah ini tampilannya ini bagian toolbox ini ada status bar ini dokumen navigator ada page 1 page 2 ini ada halamannya ada titel ada menu bar standar dan lain sebagainya oke nah Bapak Ibu yang hadir di sini yang masih pakai Corel Draw siapa aja nih oke dan biasanya untuk buat apa Pak Agus ya oke iya Pak Pak Agus siapa lagi nih untuk ini Pak biasanya brosur Pak biasanya bikin brosur ya gak punya programnya oke Pak Fajarudin ya aspek isinya gak kuat ya semenjak ada kanva Corel jarang dipakai ya Pak Benju ini tim Adobe ya jadi tentu masing-masing tidak tidak akan ini ya tidak akan langsung wah berpindah ke kanva dan lain sebagainya karena memang masing-masing punya kelebihan dan peruntukannya ya kalau misalkan kita mau apa biasanya yang berhubungan dengan cetak-cetak gitu ya biasanya masih sama ya berhubungan dengan Corel meskipun sudah banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa dipakai ya oke nah ada Bu Indah Rolesta gak pernah pakai Corel ya belum tahu ya kalau Pak Fajar buat bikin logo Pak Fajar punya jasa desain logo kayaknya ya oke nah jadi tampilannya kurang lebih betul ya jadi masing-masing kita punya ya software atau perangkat lunak untuk kemudian menunjang aktivitas pekerjaan kita ya nah ini beberapa keterangan-keterangannya ya dari yang ada ya dari mulai title bar toolbox ya dokumen navigator menu bar ya standar tube bar ya property bar rule bar kemudian dokumen window ya dokumen page status bar locker color palette ya biasanya kalau misalkan baru belajar buka itu udah ngelihat menu-nya banyak itu udah pusing duluan tapi Bapak Ibu yakin aja kalau misalkan kita sering pakai terpaksa terpaksa bikin gitu ya nanti Insya Allah lama-lama juga terbiasa ya nanti bisa sendiri ya oke ini tampilan toolbox pada Corel X7 ya kemudian ini ya toolbox dapat diartikan sebagai kotak perkakas ya yang berisi alat atau tool yang digunakan untuk menggambar dan memodifikasi objek ya ada juga beberapa tool yang tersembunyi disebut dengan istilah layout atau tool yang digunakan dengan dijadikan satu kelompok ya jadi misalkan dalam satu ini nanti ada beberapa apa kalau kita ini ada menu ada submenu gitu ya kemudian untuk melihat tool yang tersembunyi tersebut ya klik di sininya kemudian ditahan beberapa detik di tanda panat pojok kanan bawah ada tool yang terlihat berikut penjelasan tentang fungsi dari setiap toolbox yang ada pada Corel Draw X7 pick ya ini berfungsi untuk menyeleksi memutar mengatur ukuran dan memiringkan objek ya ada free hand ini berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bebas ada free transform untuk memutar objek ya lebih gampang pakai kanva ya nah shape edit fly out ya ini ada shape tool ya berfungsi untuk mengedit objek yang berbentuk kurva ini biasanya kalau kita bikin garis ya kemudian pengen dibikin lengkungan lengkungan dikit gitu ya nah ini kalau bikin logo kayaknya lebih banyak pakai ini ya Pak Pajar ya kemudian ada apa ada smooth ya berfungsi mengubah objek menjadi lebih lembut ya ada smear tool ya berfungsi menarik objek dengan menyaret garis tepi ada twear tool ada track tool ada repel tool smooch brush tool rogan brush tool ya banyak ya jadi kita sesuaikan ya ada crop ya crop ini banyak kita temui ya dimana-mana ya ada knife ada virtual segmen ada p-resel ya kemudian ada zoom ya ada pen tool ya jadi untuk melihat apa apa bidang desainnya memperbesar ya kemudian ada paint tool untuk meminahkan tampilan gambar pada layar nah ini ada freehand ya banyak ya teman-teman nanti bisa ada buat hilangin mantan itu bukan del bukan eraser untuk hilangin kemudian kemudian ada macam-macam teman-teman bisa kembali review kalau misalkan ingin menggunakan Corel Draw ada artistic media kemudian ada apa lagi ini rectangle ada 3 point rectangle ya banyak ya poligon masih kurang hafal gak usah dihafalkan ya Bu ya nanti yang penting kita tahu letaknya aja jadi yang penting kita tahu letaknya nanti kalau pakai biasanya kalau teman-teman praktis ini ya apa yaudah biasa tahu letaknya dimana tapi ketika untuk menjelaskan tidak semua ya tidak semua praktis itu nanti bisa ya menjelaskan nah ini ada text tool ada table tool macam-macam banyak ya strike line konektor ada edit nanti bisa kita ulik lagi berapa sekarang harga lisensinya Corel Draw nah berikutnya cara menyimpan file dan atributnya biasanya dokumen yang telah selesai diterjakan itu bisa disimpan dengan cara klik file save atau dengan shortcutnya ctrl s ya kemudian akan muncul kotak dialog save drawing kemudian muncul nama file itu silakan di pilih lokasinya dan kemudian ini tentukan dengan versi Corel berapa file tersebut dapat dibuka jadi ada yang harus diperhatikan itu kalau Corel Draw yang versi terbaru itu bisa membuka Corel Draw versi sebelumnya tapi kalau misalkan kita save dengan Corel versi yang terbaru itu nanti kita tidak bisa buka dengan versi Corel sebelumnya jadi nanti ketika Bapak Ibu misalkan mau bikin desain kepercetakan gitu ya langkah amannya adalah simpan dengan Corel yang yang umum dipakai jadi misalkan yang lagi banyak dipakai itu ya X2V nanti pastikan atau di tempat percetakannya yaitu menggunakan Corel versi tersebut yang sesuai kemudian klik thumbnail untuk menentukan dengan berapa warna file disimpan klik save as type untuk menentukan format extensive file biasanya kalau default itu akan tersimpan dengan tipe .cdr .cdr ini berarti project dalam format Corel Thraw kalau cdr itu nanti bisa di edit lagi kemudian klik save untuk menyimpan dan klik cancel untuk membatalkan ini ada beberapa fasilitas untuk mengekspor dokumen jadi kita bisa menyimpan dengan save as atau cdr A kemudian akan tampil kota dialog penyimpanan atau kita juga bisa mengekspor dokumen fasilitas ekspor ini memungkinkan kita untuk mengekspor gambar dengan format tertentu agar dapat dipaca oleh program lainnya jadi misalnya klik menu file ekspor akan tampil peta dialog ekspor kemudian tentukan nama filenya lokasi filenya kemudian kita bisa tentukan format file pada save as type kemudian klik ok nah setelah kita tadi belajar atau mereview sedikit penggunaan Corel Thraw maka kita juga akan mereview terkait dengan penggunaan perangkat lunak berbasis bitmap ini nama Photoshop Photoshop nah ini kira-kira tampilan workspace-nya nah disini ada menu bar-nya kemudian ini ada option bar-nya disini ada toolbox kemudian disini ada palette disini ada dokumen windows info-nya ini untuk moving the option bar ini moving the toolbox kalau mau dipindahan ditarik-tarik kemudian ini untuk menyimpan custom dari workspace dari membuka dokumen kemudian ini menyimpan file kemudian create new document jadi ini kira-kira jadi nanti kita bisa menyimpan dalam format apa ini sudah ada disini untuk saving untuk web grafik ini biasanya pakenya gifs dpex and png jika untuk desain website apa namanya minimum screen size 600 pixel di set resolution 72 dpi nah ini ada jenis-jenis toolsnya ya Bapak Ibu nah tadi siapa yang pasukan adop Pak Benju ya Pak Benju ya pasukan adop oh ya tim tim adop ya Pak Benju ini ada tool toolboxnya ya ini untuk selection crop and slice tool ya kemudian disini ada retouch ya and paint tools ya ada drawing and type tools ya ada annotation atau measurements ya kemudian ini ada foreground color background color ya kemudian disini ada penjelasan terkait dengan selection tools crop and slice tools ya materinya sudah bisa di download ya Bapak Ibu di kampus UKM ya Bapak Ibu tadi sudah mengerjakan pretestnya ya oke karena pretestnya jangan sampai lupa ya dikerjakan agar Bapak Ibu nanti bisa mendownload sertifikatnya dan nanti juga ada posttestnya juga jangan lupa untuk dikerjakan nah ini contoh selection tools ya jadi crop the crop tools untuk memotong area objek foto tadi kata Pak Syapa untuk memotong mantan untuk memotong untuk menghilangkan mengedit mengedit fotonya mantan dengan foto yang baru katanya nah jadi di crop ya kemudian nanti dipotong biasanya dimasukkan ada retouch tools ya ini ada healing tools untuk mengkoreksi area yang kurang relevan ya seperti red eye effect ya ada clone stem tools ya untuk mengkopi atau menyalin suatu pola di daerah lain dan menggunakannya di suatu area baru ya kemudian ada eraser tool untuk menghapus suatu visual dalam suatu area ada the sharpen tools digunakan untuk mempertajam gambar ya sedangkan blur tools untuk mengamburkan atau membuat soft area the smooth tool dapat untuk membuat suatu efek tertarik dalam suatu objek ya nah ini masih ada lagi yang di retouch tool ya ini ada dodge tool untuk membuat cerah suatu area ya jadi efek cerah kemudian disini ada painting tools ya brush atau pencil digunakan menggambar dalam asis vektor ya ada fill tool untuk mengisi ruang atau objek dalam warna nah ini vektor dan raving tools dan lens wajib nanti bisa coba dipelajari di ibu ya di si bapak ibu dan bapak ibu nanti mencoba membuat format nah ini untuk mengatur image size ya di sini ada pengaturan pixel nya ya lebar dan tingginya ya kemudian di sini ada ukurannya ya kemudian kalau sudah tinggal di klik aja nah ini contohnya efek ya efek blur pilihlah file foto duplikat foto tersebut dalam layar yang berbeda klik foto tersebut lalu pilih efek dan pilihlah salah satu efek yang akan digunakan nah ini ya oke nah bapak ibu ini kita review terkait dengan software software pengolah data yang biasa kita pakai di PC ya nah kita sekarang akan coba bahas terkait dengan software software yang biasa kita pakai yang berbasis online ya ya kita saya share Biasanya apa saja Bapak-Ibu yang dipakai ini? Oke, kita bisa pakai kanva. Kemudian apa lagi? Oke, nanti untuk video yang sebelah sini ya. Snapseed bisa? Ya. Snapseed? Snapseed ya. Oke, bisa ada Figma, ada Pixel Lab ya. Wah banyak nih ya. Bapak-Ibu sudah coba semuanya nih kayaknya. Capcut bisa, Pak. Apa? Capcut? Ya. Capcut ya. Oke, bisa ada Figma, ada poster MyWall ya. Ada, wah banyak nih ya. Ada Adobe Express. Ya. Nah, tentunya Bapak-Ibu nanti bisa memilih ya. Sesuai dengan mana yang bisa dipakai. Dipakai ini dari sisi apa? Dari sisi kemudahannya, dari sisi mungkin fitur-fiturnya, dan juga dari sisi biaya ya. Jadi tentu ini juga menjadi salah satu aspek yang menjadi pertimbangan ketika kita ingin menggunakan software perangkat lunar design. Nah, software yang biasa banyak dipakai ini saat ini yang banyak digunakan dan kemudian sudah semakin banyak koleksi template-nya ini bisa dengan menggunakan Canva. Nah, Canva ini juga bisa. Bapak-Ibu kalau misalkan itu juga bisa nih. Mudah lagi nih misalkan pakai Google Slide. Google Slide bisa nggak buat desain konten ya. Buat desain konten sederhana. Nah, karena kebutuhan kita nanti untuk sosial media itu kan bagaimana memudahkan untuk kita membuat konten ya. Nah, kalau Google Slide ini yang versi offline-nya kita juga bisa menggunakan yang Microsoft ini ya. PowerPoint juga bisa. Kalau Bapak-Ibu update teman-teman yang biasa bikin konten-konten, PowerPoint ini juga sudah cukup bagus ya. bisa digunakan untuk membuat tidak hanya desain yang statis saja, desain gambar saja, tetapi juga bisa membuat animasi-animasi dari PowerPoint. Nah, tentu nanti Bapak-Ibu pilihlah sesuai dengan mana yang mudah dan kemudian mana yang kira-kira bisa menunjang Bapak-Ibu untuk membuat konten-konten di sosial media. Kemudian kalau misalkan yang video-video itu ada CapCut ya. Kemudian ada PN ya. Ada PN Master dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Kanva ini ada yang... Pada dasarnya kita diberikan free ya, dengan kebatasan-batasan pilihan-pilihan template yang tersedia. Namun juga ada yang berbayar, yang pro, atau kalau misalkan Bapak-Ibu ini ada yang di pendidikan ya, atau di yayasan derlaba, itu juga akan bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan pro ya. Jadi Kanva Edu dan lain sebagainya. Nah, Kanva ini bisa membuat apa aja? ada free, ada yang pro ya, atau yang edu ya. Apa saja yang bisa dibuat dari Kanva? kita bisa buat desain ya. Atau untuk konten fit ya. Desain... konten di sosial media ya. Nah, sosial media ini juga sudah diberikan tuh, apa namanya, format-format ukurannya ya. ada yang untuk Instagram, feed ya, yang bentuknya square, 1x1 gitu ya. Ada yang bentuknya story gitu ya. Ada yang untuk video ya. Ada yang untuk TikTok ya, dan lain sebagainya. Jadi, sepertinya memang Kanva ini melihat bagaimana pangsa-pangsa pasar ya, pangsa-pangsa yang ada, yang memerlukan desain, dan kemudian juga membutuhkan inspirasi atau ide-ide desain yang lain sebagainya ya. Nah, kemudian kita juga bisa bikin, presentasi ya. Kemudian kita juga bisa bikin, presentasi ya. Kemudian, bikin apa lagi Bapak-Ibu? Bikan, Pak. Bisa bikin mock-up ya. Bisa bikin... konten di sosmed ya. Jadi ini nanti bisa juga di Kanva ini bisa sekaligus untuk menjadwalkan postingan kita ya di sosial media. ada dokumen juga ya, ada presentasi, ada untuk kemasan ya, mock-up ya. Logo ya, logo juga bisa. Ya, kemudian ada juga poster. dan banyak lagi yang lainnya. Eh, ada Bu Nina. Bu Nina ikut lagi, Bu Nina. Oke, ada juga kita bisa bikin landing page ya. landing page. Kemudian, apa lagi? Banyak ya. Nah, jadi kita tentunya tadi ya, plus minus ya. ketika kita menggunakan tadi misalkan Corel atau Photoshop, maka kita bisa lebih leluasa membuat desain. PR-nya adalah mencari ide dan inspirasi kontennya dari mana. Nah, kemudian kita perlu bayar lisensinya. kemudian kita perlu perangkatnya. Nah, kalau yang dengan menggunakan berbasis online ini, kita dipermudah dengan beberapa pilihan desain-desain yang tersedia. Kemudian bisa diakses dari mana aja. Bisa dengan menggunakan laptop atau PC. Bisa juga dengan menggunakan mobile atau HP. Jadi kita bisa bikin banyak. Dan ini biasanya terus berkembang. Terus berkembang. Sudah ada juga dilengkapi dengan contoh-contoh template CV. Curriculum VT. Kemudian banyak lagi. Nanti kita akan buka bagaimana kita menggunakan perangkat lunak desain yang berbasis online. Karena ini nanti kita akan lebih banyak dipraktekkan untuk social media marketing. maka rekomendasi saya pilih yang memudahkan Bapak Ibu untuk membuat konten-konten yang bisa membuat stok lebih cepat dan lebih banyak. Mapping ini pakai aplikasi X-Mine ya Bapak Ibu. Jadi X-Mine. Ini ada logo-nya nggak? Nggak ada. Ini pakai X-Mine yang gratis ya. Ini kita juga bisa upgrade ya. Ibu nanti cari aja di online di Google. Ada aplikasi X-Mine ya. Bisa kita pakai versi gratisnya. Dan kalau misalkan kita mau upgrade juga bisa ya. yang versi pro-nya. Ini cukup bisa membantu ketika kita bikin presentasi. Nah ini kanva ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan software pengelah desain yang berbasis online ini. Nah kelemahannya apa? Kelemahannya membutuhkan kuota ya. Untuk kita bisa terhubung dengan aplikasi kanva ini. Baik yang di HP maupun yang di PC. Yang di laptop ya. Jadi kita dimudahkan dengan berbagai macam fitur-fiturnya. Namun juga kita ada mengeluarkan sedikit biaya. Karena memang ketika mengakses kanva ini. Kita menggunakan internet ya. Namun tidak masalah ya. Karena sekarang ini semua sudah hampir tidak bisa. Tidak harus terkoneksi dengan internet. Bahkan Bapak Ibu aja kayaknya sudah jarang ya. Yang SMS-an atau pakai telepon seluler. Jadi kalau telepon pakenya WhatsApp ya. Atau video call ya. Atau pakai apa? Pakai Zoom ya. Biar bisa tetap muka dan lain sebagainya. Dan rata-rata ini sudah berbasis online. Dari sini ya. Maka bagaimana kemudian kita bisa menggunakan. Kalau misalkan tidak kanva. Kita bisa cari beberapa aplikasi-aplikasi lain. Ya di mobile di HP kita. Misalkan tadi dengan apa? Apa? Ada fix art ya misalnya. Kemudian ada juga ini ada pixel lab ya. Ada figma ya. Dan lain sebagainya. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan. Ada juga Bapak Ibu aplikasi yang baru ya. Lagi. Yang hampir mirip dengan Canva. Dan itu juga sudah terkoneksi dengan ini. Dan Canva terbaru, update terbaru ini sudah terkoneksi dengan AI juga ya. Jadi kita nanti bisa mencoba beberapa aplikasi-aplikasi yang ada. Di batch 1 SMM kita yang untuk membuat text to image itu masih image ya. Sekarang sudah bisa dengan menggunakan text to video itu sudah bisa. Nah mari kita coba Bapak Ibu. Kita pakai yang free aja ya. Sebagai contohnya. Saya buka dulu biar tidak setalah. Hmm. Hmm. Soger gambar. En 90. ali Ini french Assalamualaikumat. Terima kasih. Ini tampilan di desktop ya, Bapak-Ibu. Jadi yang tadi kita bahas nih, ada docs, ada kita whiteboard, ada presentation, ada social media, ada untuk video, ada untuk kita bikin yang bisa di print. Dan banyak lagi ya, yang lainnya nih, ada protokolage, ada wallpaper, book cover, lengkap ya. Jadi ada, kita sudah disiap, untuk planner juga ada ya, untuk proposal, konsep, map juga ada ya. Jadi sudah banyak. Tinggal bagaimana kemudian kita nanti mempunyai tentunya dengan menyesuaikan ya, menyesuaikan proyek apa yang akan kita buat ya. Nah, bagaimana ketika kita membuat design pada Canva ini, pertama kali ini. Yang pertama, kita buka saja, create a design. Atau kita juga bisa pilih dari template yang ada. Nah, biar kita dari awal, maka kita create a design. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Kita akan bikin design apa ya. Apakah untuk story, atau kita untuk post di Instagram, apakah kemudian untuk di Facebook, ya. Apakah akan di YouTube, ya, apakah presentasi, apakah video, ya, dan lain sebagainya. Jadi, kita tinggal sesuaikan pilihannya di mana. Ini termasuk sertifikat, logo, ya, Facebook cover. Jadi, buat Bapak-Ibu yang sosial medianya, belum ada Facebook cover, ya. Nah, kalau ini dibuat, kalau bingung apa-apa, kita bisa tinggal menggunakan aplikasi Canva, dan kemudian nanti bisa design, ya, sesuai dengan template yang ada, ya. Nah, sebagai contoh, saya di sini akan misalnya membuat Instagram post, ya. Maka saya klik Instagram post, ya. Di sini kita bisa namain, ya. Namain filenya. Meskipun tersimpan online, ya. Salah satu keuntungan ketika kita membuat desain di Canva ini, karena proyeknya ini tersimpan online, ya. Jadi, asalkan koneksinya pada saat sebelum menyimpan itu masih bagus, maka ini masih bisa tersimpan. Nah, silakan di sini kasih nama saja. Misalkan kita bikin contoh desain untuk post IG, ya. Ini kita sudah simpan namanya, bidangnya di sini masih polos, dan ini sudah otomatis, ya, ukurannya kotak, square, satu kali, ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita, apakah mau bikin dari awal, apakah kita akan menggunakan template. Templatenya akan muncul di sini, nih, ya. Kalau yang ada mahkotanya, ini tandanya pro, ya, berbayar. Kita bisa pakai di sini, tapi nanti tidak bisa unduh, biasanya, ya. Kalau misalnya pakai, ya kita tidak harus, akan ada, tan kita untuk mencoba 30 hari. Nah, kalau misalkan kita mau ambil yang free, ini nanti kita juga bisa, ya, pilih yang free yang ada di sini. Nah, sekarang kita coba saja dari awal, ya, bikin, kasih background warnanya, kita pilih yang gradient. Oke, ya. Nah, pilih yang gradient. Posisinya seperti ini. Suaranya enggak dengar? Yang lain bisa dengar enggak, ya? Aman, Pak, jelas. Aman, ya? Oke, jelas. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas, jelas, Pak. Oke, baik, Bu. UC Kartika mungkin bisa dicek perangkatnya, ya. Ya, pastikan suaranya aman sampai 2024. Oke, nah, ini... Ini contohnya, ya, kalau kita bikin pakai yang gradien, ya, warnanya. Kita juga bisa ganti, ya. Sesuaikan dengan warna yang kita punya. Misalnya, kalau dalam pemilihan warna ini, Bapak-Ibu juga harus memperhatikan brandingnya usaha Bapak-Ibu, ya. Kita, pemilihan warna ini, jangan terlalu rame, ya, warnanya. Sehingga kemudian akhirnya akan menyulitkan orang untuk membaca informasi yang kita berikan, ya. Nah, ini misalnya gradien pilihannya antara ungu sama biru, ya. Ungu sama biru. Nah, kemudian kita mau bikin gambarnya mau kita masukin. Ada gambar nggak, ya, di sini. Oke. Nah, Bapak-Ibu, ketika gambar kita ini yang ada berlainnya, kita hilangkan dengan edit form. Namun, pas demover biasanya masih untuk yang sudah pro, ya. Yang sudah pro. Jadi, nanti kalau misalkan Bapak-Ibu ingin edit remove BG dengan menggunakan apa namanya, tanpa rindra sudah pro. Namun, kalau misalkan pengen yang gratisan, Bapak-Ibu boleh pakai aplikasi di luar, ya. Aplikasi di luar sudah banyak yang menyediakan, yang paling mudah yang sudah dipakai BG remover, ya. Apa rindra itu bisa dipakai. ada juga beberapa aplikasi-aplikasi lain yang sudah otomatis menyediakan, ya. Apa namanya, ID foto sekaligus kemudian nanti ada untuk remote BG, ya. Kalau di HP itu ada foto room, ya. Kemudian ada juga mungkin yang lainnya, ya. Bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan desain kita. Caranya, Bapak-Ibu, cari aja di Google, ya. Cari aja misalnya edit foto online, gitu, ya. Free, ya. tambah. Ada edit foto background free, gitu, ya. Cari. Di sini akan muncul banyak, ya. Ada beberapa yang muncul, ya. Nah, salah satunya di sini ada muncul Carva, ya. Di sini ada PixArt, ya, dan lain sebagainya. Nanti tinggal kita pilih salah satu. Kalau misalkan kita cari yang edit foto online background, nanti muncul pertatuan BGE, ya. foto, ya. Ada pub, ya. di tower, dan lain seperti Bapak-Ibu bisa aplikasi aplikasi online ini sedikit memudahkan kita ketimbang remove dengan menggunakan Photoshop, ya, Bapak-Ibu. Apalagi kalau bidangnya terlalu apa namanya warnanya tidak terlalu kontras, ya. Antara gambar dengan background-nya, gitu ya. Maka nanti kita perlu tadi untuk aplikasi yang lain. Nah, kalau misalkan Bapak-Ibu membutuhkan gambar-gambar, ya, gambar-gambar, itu di Canva ini juga sudah ada, namun biasanya ada juga dan ada yang berbayar. Ada juga misalnya contoh, ya, grafisnya, ya, kemudian ada juga shape-nya, ada juga stickernya, dan SPG-nya, ya. Jadi, kita nanti bisa pilih kira-kira mana yang bisa kita pakai dan sesuai. Misalnya, saya akan pakai ini, ya, kemudian ada gambar yang saya ingin pasang, misalnya, pakai koneksi cukup berpengaruh, ya. Bapak-Ibu bisa ini, misalnya. Kita bikin setelah ini ngomong, ya. tinggal kemudian kita pilih teks kira-kira yang menggambarkan konten ini, ya, yang tepat, ya. Nah, kita bikin teksnya di sini. Misalnya, ya, bingung ingin mulai usaha, misalnya. Gitu, ya. Contoh, kalau misalkan kita ingin terapkan ini, apa, teksnya di dalam kotak, ya, yang sudah tersedia, kemudian kita melihat bahwa ini kok sepertinya jaraknya terlalu jauh, kita tinggal setting aja di font-nya, kemudian di sini ada spacing, ya. Kita setting saja di line spacing-nya. Kemudian untuk font-nya kita juga bisa pilih, ya, bisa sesuaikan. Misalnya kita pake font-serat, ya. Oke, nah, pake yang monster kita nanti bisa sesuaikan. Pernah, ya, warna, kalau misalkan dirasain kok kur gas, kita bisa pilih, ya, sesuai dengan yang misalkan kita sama ini, biru juga, ya, biru atau tungu, ya, kita sama ini, warnanya jadi umur. oke, bingung ingin mulai usaha apa di tahun misalkan 2023, ya, ini kita tinggal sesuaikan, kita bisa atur dari sini, dari, apa, ukuran font, atau kita bisa tarik di sini. Nah, terkait dengan konten, nanti kita konten yang sesuai apa, dengan kepo writing atau copy writing, itu nanti kita bahas lebih dalam di, apa, untuk, ini ya, menciptakan karya desain. Ya, misalkan gini, kita tambahin lagi font-nya, bingung ingin mulai usaha di tahun 2023, begini, ide, atau, baca, tujuh, ide, bisnis, modal, tipis, ya, ini ya, kita mau bikin caption seperti ini, kemudian nanti kita perlu ada row yang kebawah, kebawah mananya, row, nah, kita kasih yang mana ininya, oke, ya, misalnya begini, atau kalau misalkan ini kita akan bentuk konten di social media, apa, di IG dengan format karusel, maka kita bisa berarti berarti arahkan untuk kanan, oke, begini ya, misalnya, nah, ini kita sesuaikan lagi, warnanya kita sesuaikan, atau, kalau misalkan kira-kira warnanya mati, kita bisa pakai efek, misalnya, kasih ini aja, ya, oke, ini ya, jadi, kita bisa membuat orang penasaran dengan headline kita, kemudian nanti diarahkan ke slide berikutnya, nah, kalau arrow-nya ini kurang tepat, kita bisa pilih pakai yang ini aja, misalnya, misalnya, oke, warnanya kita bisa ganti juga, atau kuning juga, bisa, bisa kita taruh di atas, di bawah, atau di samping, ini untuk menunjukkan ada di slide berikutnya, misalnya, begini, ya, jadi, ketika kita ingin bikin halaman kedua, dengan konsep warna yang sama, kita tinggal duplicate aja, kemudian nanti tinggal di edit, apa namanya, text-nya, kalau misalkan kita mau bikin dengan warna desain yang berbeda, dan apa, isinya juga berbeda, ini nanti sudah otomatis background-nya mengikuti, kemudian nanti kita tinggal tambahkan saja, di sini, oke, nah, ini ya, kalau sudah jadi semua, ini kita nanti bisa tinggal save, apa, kita tinggal download, nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau kita ingin mengelola konten di social media dengan menggunakan Canva, ya, ini nanti kita tinggal klik yang penjatualan ini, schedule, dan kemudian nanti otomatis akan minta login ke social media kita, ya, nah, di sini sudah ada Instagram juga, ya, ini nanti kita juga bisa langsung, ini ada pertanyaan, oke, schedule from desktop, ya, ini akan ditanya, ya, jadi nanti kita bisa langsung dari design, kemudian ke, apa, namanya, social media kita, nah, kalau misalkan mau bikin logo bagaimana, tinggal kita sesuaikan aja, logo di sini juga ada, tinggal nanti format penyimpanannya yang harus disesuaikan, teman-temannya, gitu, terus, tadi ada yang tanya, untuk fitur AI-nya sendiri di sebelah mana, dan untuk apa, di sini, di AI-nya itu muncul di sini, untuk kantor, ya, kita bisa pilih di sini magic media, ya, ada magic media, ya, nah, ini contoh penggunanya, ya, ketika kita pengen membuat atau menemukan sebuah gambar di objeknya apa, kemudian nanti di mana, ya, tempatnya, nanti kita tuliskan di sini, ya, di sini ada magic media, kalau sebelumnya itu namanya text to image, ya, nah, sekarang dia sudah ganti namanya magic media, contohnya, kalau misalkan saya mau buah mangga yang sudah dikupas, ya, coba kita buka, ya, ada di atas kiri, ya, kita coba apakah ini bisa enggak, ya, apakah Canva mengenal buah mangga, ya, nah, kita coba create your image, ya, ya, ini mangga bukan, ya, ya, mangga itu, Pak, mangga ya, iya, Pak, oh, iya, kok kayak kecil-kecil lebih gini, nah, kalau dari jauh kelihatan Ubi Jalar, ini mangga yang sudah dikupas, yang berada di atas piring, ya, jadi, ya, apa namanya, kita bisa minta, ini ya, apa, gambar, kalau misalkan semakin spesifik juga akan bisa, gitu ya, nanti, Bapak Ibu boleh coba, ya, dengan menggunakan fitur yang ada di Canva ini, ya, contoh lagi, contoh lagi, apa ya, perintahnya, ya, ini image, ya, kalau video bagaimana, kalau video, ini ada, minta warna, ada plus, ada movement, kalau video ini, kayaknya, kita kreditnya cuma lima kali ini, kita cuma diberikan kesempatan untuk lima kali mendapatkan video, misalkan, buah mangga jatuh, tahu nggak, dari jatuh, ke lantai, muncul nggak, kira-kira ya, nah, kita coba aja ya, teman-teman ya, ya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, ketemu apa nggak, ini, oke, video ini lebih lama ya, jatuhnya lucu ya, oke, jadinya begini nih, yang jatuh irisannya ya, jadi gini ya, nanti Bapak Ibu, coba ya, kira-kira, mana yang sudah ada, cuma biasanya dia, semakin spesifik, akan semakin, memunculkan sesuai dengan, ini kita ya, oke, jadi ini ya, ini dengan menggunakan, kanva, nah, kalau misalkan kita mau, yang nggak pakai kanva, sehari aja di, sini ada, banyak ya, eh, eh, ini ada design.ai, ada simplifier.com ya, kemudian banyak ya, teman-teman ya, nanti bisa dicoba, masing-masing ya, di sini kira-kira, mana yang bisa dipakai, oke, ini terkait, eh, dengan, ada rekodnya nggak ya, ini kayaknya ke Youtube ya, Bu Indah ya, di Youtube kayaknya. Kalau rekod ini ya Pak, di Youtube Pak, yang kemarin juga sudah ada Pak, sudah di upload di kampus kayaknya. masing-masing. Ini rekod apa nih, bu? Rekod yang di kanva, apa yang, membahasnya atau Youtube. Kalau rekod ini ada di Youtube ya, Bu, nanti ya. Ada di Youtube, nanti bisa di, bisa ditonton ulang. Jangan lupa subscribe ya, Bapak-Ibu ya. Ini ya contohnya ya, kita juga nanti bisa minta yang lainnya. Kalau misalkan Bapak-Ibu, mau mengambil gambar-gambar, pastikan ketika kita membuat desain itu, gambar-gambar yang diambil itu, sudah free license ya. Bapak-Ibu boleh nanti mengambil gambarnya, di FreePik ya. kemudian ada juga di Pixabay, misalnya. Kemudian ada juga di Peksel ya, dan yang lain sebagainya ya. Nanti, pastikan bahwa ketika kita menggunakan aplikasi desain ini, juga nanti kita memperhatikan kesepakatan ya, atau kemudian memperhatikan hak cipta yang mana yang bisa kita pakai dan mana yang tidak bisa kita pakai. Nah ini di FreePik ini ada banyak ya. Bisa kita download video, bisa faktor, bisa foto, ataupun PSD ya. ada yang berbayar dan ada yang gratis ya. Nanti tinggal kita cari saja di sini. Bisa FreePik, kemudian bisa apa namanya, nah ini misalkan ada faktor-faktor perawat ya. Nah ini perawat ya. Nanti kita bisa ambil dari sini ya, yang FreeLicense. Kalau yang ada mahkotanya seperti ini, berbayar. Jadi pastikan, ketika kita membuat desain-desain yang akan kita publish di sosial media, maka kita tidak melanggar hak cipta. kalau misalkan kita bisa bikin sendiri lebih bagus ya. Nah ini contohnya ada perawat ya. Perawat-perawat. Kalau yang ini berbayar ya, ada mahkotanya. Syukur kalau misalkan Bapak Ibu misalnya akan menggunakan ini satu desain, Bapak Ibu beli yang berbayar misalnya. Nah itu nanti bisa. gitu. Oke. Terus ini contoh desain kanva. Nah, bagaimana jika kita ingin berbagi template ya. Misal, kalau kita pengen berbagi template ini kepada orang lain, kita kliknya di sini nih. Template link. Template link. Jangan salah ya nanti Bapak Ibu ketika mengumpulkan tugas. Tidak sedikit dari kata yang batch satu kemarin mengumpulkan tugasnya tidak sesuai dengan instruksi. Jadi tugas adalah hasil akhirnya. Ketika kita menugas itu yang kita hasil akhirnya bukan aplikasi kanvanya atau aplikasi yang lainnya yang kita tidak bisa baca, yang kita tidak bisa masuk. Nah ini kalau misalkan kita pengen membagikan template. Kalau misalkan kita bikin desain dan kemudian kita ingin sedekah. Ingin sedekah template agar bisa digunakan oleh orang banyak maka kita bisa klik di sini. Create template link. Nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita copy. Ketika kita mendapatkan template ini memakai maka tidak merubah template asalnya. ini contoh saya kirim ke WhatsApp. Bukan ke WhatsApp. Ke chat. Jadi nanti walaupun Bapak Ibu menggunakan template ini ini otomatis akan meng-copy template ini dan kemudian nanti akan bisa Bapak Ibu edit sendiri di kanvanya Bapak Ibu dan kemudian nanti tidak merubah template itu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan misalkan warna kita dan lain sebagainya. Maka tidak sedikit juga teman-teman yang membuat template dan kemudian menjual atau ada yang membagikannya dalam bentuk magnet dan lain sebagainya. Yang itu nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu untuk membuat template-template yang sesuai dengan produk Bapak Ibu ini untuk fitur-fitur yang ada di kanva. Masih banyak fitur-fitur lainnya yang kita bisa oprek bisa pelajari di sini ada untuk Facebook landscape ada YouTube banner ada YouTube thumbnail ada logo logo ini juga ketika kita mau buat nanti akan disimpan akan dimunculkan beberapa contoh-contoh desain logo yang ada di kanva. Ada corotan ini cara cara menjualnya seperti apa nanti kita bahas di kelas jualan ini contohnya kalau kita bikin logo sudah ada beberapa contoh-contoh logo yang dikasih tinggal nanti kita bikin aja disesuaikan ada yang logonya inisial nama dari perusahaan kita ada yang logonya apa namanya hanya tulisan saja coconut cosmetic kemudian ada juga yang apa namanya bentuknya sederhana kita 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 ada misalnya yang ini kita bisa ambil inspirasi ide-ide dari sini. Jadi nanti teman-teman bisa membuat desain logo bisnis atau usaha masing-masing berbeda dengan yang lain. Kemudian kita memiliki logo-logo sudah. Bapak Yusin ini sudah fokus semua. Logo sendiri atau kebiasaan logo? Atau belum punya logo? Nah kayaknya nanti relevan dengan tugas yang sesi ini. Jadi bagaimana kemudian nanti kita membuat logo dan diaplikasikan ke dalam proyek-proyek bisnis kita berikutnya. Ini tadi untuk gambar. Ya Pak Benju tes apa ini Pak Benju? Oh hilang suaranya ya. Oke. Sekarang sudah ada lagi ya Pak? Oke. Sudah sip sekarang. Nah ini tadi ya terkait dengan situs-situs ya yang kita juga nanti bisa melihat ya beberapa objek-objek yang ada di sini yang bisa kita pakai. Nah harapannya apa Bapak Ibu ketika kemudian kita menggunakan objek yang ada di sini? Harapannya nanti kita tidak terkena plagiat ya. Harapannya nanti kita tidak terkena tuntutan ya ketika kemudian kita menggunakan aset-aset milik orang lain ya. Jadi kalau bahasa kita gambar kemudian hasil karya itu bisa jadi aset ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah ada informasi website yang mengumpulkan foto ya sama hampir sama seperti ini ya. Kalau misalkan kita mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana kita mengupload foto dapat dolar gitu ya. Nah ini salah satunya adalah dengan kita menjadi kontributor untuk foto-foto tersebut. Yang foto-foto tersebut mungkin tidak diberikan secara free ya. Jadi foto-foto tersebut nanti ketika dibeli marketnya biasanya orang luar Bapak Ibu. Jadi beberapa hal yang perlu kita pelajari juga dari teman-teman di luar negeri sana itu. Mereka tidak serta-merta mengambil gambar untuk kebutuhan desain mereka. Jadi sangat-sangat takut ya untuk kemudian mendownload informasi-informasi yang ada di internet tanpa seizin orang-orang yang membuatnya. Orang-orang yang mendesainnya. Begitu juga dengan kita ya Bapak Ibu. Maling tidak kita juga harus bisa menghargai karya-karya yang sudah pernah ter-upload, yang sudah pernah dibagikan, dan kemudian kita bisa kalau misalkan ingin menghargainya, ada yang sifatnya donasi, ada yang sifatnya dia membeli. Jadi dengan seperti itu maka ketika kita pakai pun, kita sudah ada lisensinya. Nah, teman-teman di Indonesia juga tidak sedikit yang menjadi kontributor situs-situs untuk desain, untuk template, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian paling tidak ketika kita menghargai proses lisensi ini, kita bisa menghargai juga teman-teman kita yang bergerak di industri kreatif seperti ini. Mungkin salah satu dari teman-teman peserta juga ada yang menjadi pelaku di industri kreatif seperti ini. Nah, ini contoh tadi ketika kita membuat logo. Nah, bagaimana ketika kita sudah sesuaikan, misalkan tadi logonya adalah mangga jatuh. Mangga jatuh. Nah, ini kita sudah sesuaikan. Kalau fontnya mau diganti, kita bisa sesuaikan. Warnanya mau diganti, kita juga bisa sesuaikan. Ini kita mau kasih efek. Mangga jatuh. Nah, jadi ini nanti kalau misalkan kita aplikasikan, kita bisa save. Save dalam bentuk ini. Save bidangnya saja yang ada di sini. Atau kita bisa save, simpan, download secara keseluruhan. Kalau kita ingin simpan bidangnya saja, kita bisa klik download selection. Oke. Ini koneksi ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan Bapak-Ibu. Sambil nunggu, Pak, mau tanya. Siap, siap, Pak, silakan. Pak, siap, Pak. Pak, Pak Maki, Pak. Pak Maki. Pak Maki, ya. Pak Maki. Iya. Kembali ke, Pak, ke, apa tadi, ke, Photoshop apa Pak Corel Draw tadi? Kadang-kadang saya tuh ketika ngikutin orang menggunakan Corel Draw Photoshop tuh kadang-kadang toolsnya tuh kadang-kadang nggak sesuai, Pak. Tipenya sama nih Corel Draw X7 misalnya. Tapi ketika kita sesuaikan kok hilang, toolnya itu nggak ketemu. Itu kadang-kadang bingung toolnya kemana. Kalau kita di Word kan, Excel kita tinggal nambah tuh. Enak kan nunya. Jadi ketika Corel Draw, kadang-kadang saya sudah 50% tuh bisa miru cara dia nggunain. Ketika langkah selanjutnya toolsnya yang nggak normal. Wah. Akhirnya gagal di jalan. Iya, Pak. Oke. Nah itu biasanya hampir sama, Pak ya. Jadi nanti ada tool-tool yang memang belum ditampilkan. Yang kemudian kita harus setting ya. Untuk menampilkan tool-tool yang kita akan pakai ya. Ini hampir sama kayak misalkan kita pakai, apa namanya, office lah ya. Nah itu ada yang tools yang secara default itu tampil, ada yang tools memang tidak ditampilkan. Atau secara apa namanya, ini settingan kita tidak ingin tool itu tampil karena jangan dipakai. Biar yang tampil itu sedikit saja. Nah itu nanti ada settingannya nanti di menu apa tadi ya. Windows atau apa ya, atau tools itu nanti tinggal di centang-centang aja nanti biasanya akan tampil. Ini tadi sudah ke download ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah ke download PNG Manga. Nanti kalau dilihat, itu akan kelihatan di sini. Oh ini jadi zip ya. Sudah ke download ya. Sudah ke download, nanti di folder download kita. Begitu. Jadi sudah ada gambaran, Bapak Ibu, bahwa hal yang terpenting di social media marketing ini adalah bagaimana kemungkinan kita lebih banyak berkreasi dengan konten-konten untuk mengisi di social media. Nah konten-konten ini kan sangat harus disesuaikan ya dengan social media yang kita pakai. Kalau misalkan Instagram, kita bisa bikin feed seperti ini atau seperti ini gitu ya. Kalau kontennya Instagram tapi di reels, maka berarti kita bikin video atau kemudian foto yang kemudian kita diubah menjadi video. Kalau kontennya di Facebook ya, itu juga kita pastinya dengan bisa video, bisa foto. Nah nanti bagaimana kita merubah desain agar lebih menarik itu nanti kita akan bahas. Nah disesuaikan di, kalau tidak salah di sesi besok ya, sesi lima ya. Sesi lima ya, bagaimana kita menciptakan karya desain ya. Agar kemudian nanti kita bisa lebih menarik perhatian audiens ya. Nah dan kemudian konten kita bisa mendapatkan interaksi yang cukup baik ya di social media kita. Oke, ini kita dengan menggunakan kanva. Nah bisa juga kita dengan menggunakan Google Slide ya. Nah bisa juga kita dengan menggunakan Google Slide ya. Nah ini default tampilan awalnya ya. Karena memang Google Slide ini kan lebih banyak dipakai untuk presentasi ya. Nah ini nanti kita bisa simpan. Sama ya, kalau misalkan kita pakai Google Slide itu keuntungannya ketika kita bikin desain tidak selesai, itu bisa langsung tersimpan. Nah ini kita kalau misalkan mau sama ya, ketika mau baru, mau buka project yang sudah ada, kemudian kita mau import. Nah ini kalau kita bikin salinannya, nanti ada ya. Kemudian di menu edit ini sama, hampir sama ya dengan PowerPoint. Nah ini tampilannya ya. Ini ada pembuat temanya juga. Ini ada gambar, ada kota teks, ada video, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalkan kita mau setting ya secara online, jadi penerapannya, kita juga bisa mengkonfigurasikan. Misalkan Bapak-Ibu bikin sertifikat ya, sertifikat dengan menggunakan Google Slide ya. Kemudian nanti ada aplikasi yang tertaut antara Google Form, kemudian sama Sheet ya. Nanti ketika sudah mengisi data, kemudian nanti otomatis sertifikatnya akan dikirimkan. Nah ini nanti kita bisa sesuaikan di sini. Oke. Kita coba untuk masukkan misalkan, atau ini aja, kita copy ya gambar yang ada di sini. Ini kita masukkan, ini kita download dulu. Oke sudah kita download. Kita liping dulu dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Misalnya kita mau tambahkan, kemudian kita mau sisipkan gambar upload dari komputer. Ini harus dikompreskan ya. Sudah dikompreskan. Oke, ini harus dikompreskan. Ini harus dikompreskan. Di mana tadi, sisipkan gambar Nah, ini yang tadi ya, sudah Nah, kemudian di sini kita ada Kalau di powerpoint ada format Kalau di powerpoint itu nanti ada Menghilangkan background Nah, itu nanti bisa dipakai Nah, kalau misalkan di sini kok backgroundnya belum hilang Tadi Bapak-Ibu bisa pakai misalnya yang BG, apa, remove BG ya Nah, remove BG Kita upload saja di sini Nah, itu formatnya jpeg ya Oke, kalau sudah kita download Maka kita ganti saja Pakai yang sudah di download Jadi, misalnya kita bikin ucapan Ucapan bagaimana kita Membuat Pakai yang sudah di download Nah, misalnya gitu ya Nah, ini kita tinggal sesuaikan saja Kita besarkan Jadi, hampir sama ya prosesnya ya Bapak-Ibu ya Tinggal nanti kita pilih fontnya Fontnya mau yang mana gitu ya Kita pilih yang sesuai Ya, misalnya Kemudian kita pilih warnanya Ya Kita sesuaikan Nah, ini kita bisa besarkan lagi Misalnya ini 36 Kita bikin 80 deh Ya Kita sesuaikan Ya Ya Nanti kita sesuaikan saja Nah, untuk ornamen-ornamennya Nanti kita tinggal kasih saja nih Misalkan Apakah ada Apa namanya Tadi ya Kita tambahkan Dari beberapa Vektor-vektor yang ada Atau apa ya Kita sesuaikan Ini kita nanti tinggal Mengambahkan saja Ya Jadi nanti kalau sudah Tinggal kita save saja Download ya Ini downloadnya Kita juga bisa langsung simpan dalam format JPG Ya Atau PNG Nah, jadi kita nanti sesuaikan Tinggal kita Atur saja Ya Apa namanya Ukurannya nanti sesuai dengan Yang ingin kita Tambahkan Yang ingin kita Gunakan untuk upload gimana ya Misalkan ini kita tambahin Kita tambahin Tadi Pernah Kemudian kita sesuaikan Beratkan warnanya Biasanya kotak-kotak Warnanya beda ya Kotak-kotak warnanya Berbeda Kita tinggal Oke Ini kita ada Transparan juga bisa ya Jadi nanti kita tinggal sesuaikan aja Kira-kira Kalau sudah Kita nanti simpan dengan format yang kita inginkan Bisa dengan format JPEG Ya Atau PNG Itu juga bisa Jadi sewaktu-waktu kita bisa bikin banyak slide sekaligus Bikin banyak format Kemudian nanti Kita simpan Ya Dengan format JPEG Atau BNG Nanti Hampir sama ya Kita Apa namanya Cara Cara Dengan apa Cara Menyimpannya Seperti Di PowerPoint Itu nanti juga hampir sama Sini ada Wordup juga Ada baris Dan lain sebagainya Kita bisa Sesuaikan Tinggal Nanti Ketika mengerjakan di tugas Bapak-Ibu Sesuaikan Tugasnya apa Formatnya yang diminta apa Ketentuannya apa Ukurannya apa Nanti tinggal disesuaikan Tidak ditentukan Bapak-Ibu Membuat Desainnya Menggunakan Aplikasi yang mana Ya Iya betul Inti dari desain itu adalah Kreativitas Bapak-Ibu Pertama kali membuat desain Mungkin kelihatan kaku ya Tapi Ketika kemudian sudah Terbiasa Maka Desain yang Bapak-Ibu buat Nanti akan Semakin Terlihat Lebih enak Dilihat Oke baik Mungkin Ada diskusi Ada pertanyaan Ada yang ingin disampaikan Boleh Bapak-Ibu Bapak-Ibu Silahkan yang ingin bertanya langsung Nanyanya lewat chat Atau langsung ya Boleh Boleh langsung Bapak Kalau misalnya banyak Silahkan rest hand dulu ya Pak Biar Teratur Silahkan Bapak Suri Kalau mau bertanya Belumnya Mohon maaf Saya mau nanya Mengenai Resolusi foto Tadi kan sempat dibahas ya Pak Kadang-kadang Kita dapat foto Dari klien itu kecil ya Sementara untuk Kebutuhan desain itu Kadang-kadang kan butuh Resolusi yang tinggi Terutama untuk Keperluan setak ya Pak Nah yang saya mau tanyakan Ada enggak ya Krik untuk Memperbesar Resolusi foto Tanpa merusak Objek foto Yang ada di foto itu Terima kasih Ada enggak ya Memang tantangannya Kita yang Pelaku ini ya Bisnis desain Tadi Pak siapa Yang berpati Bapak Surip Bapak Surip Rayugo Oke Jadi tantangannya adalah Kita dapat Bahan ini Sudah Kecil Kemudian Apa namanya Ketika kita Paksain cetak itu Langsung Apa namanya Pecah gitu ya Apalagi kalau misalkan Bentuknya Foto ya Jadi Biasanya Kalau misalkan Itu sifatnya Lebih ke Vektor Logo Dan lain sebagainya Itu masih kita bisa Apa namanya Akali ya Kita bikin desain ulang Tapi kalau foto Ya memang Mau enggak mau Kita biasanya akan Minta untuk Menyirimkan file yang Sesuai Namun Ada beberapa Cara sih Sebetulnya Yang saat ini Bisa dibantu Sama AI Namun tetap Hasilnya Menurut saya Masih kurang bagus ya Ini ada beberapa Contoh yang Bisa kita pakai Contohnya itu ada Zero.com ya Di zero.com itu Bagaimana kita bisa Memperbesar resolusi foto Yang sudah ada Intinya Nanti Bapak cari aja Ada Cara-cara Untuk Kita memperbesar Resolusi foto Dengan menggunakan AI Dan sudah ada beberapa Website yang Menyediakannya Itu Nanti tinggal di Upload saja Kemudian nanti ada Langkah-langkah Berikutnya yang Bisa Dilakukan Ya Ini contoh Saya share Mungkin yang lain Ada yang punya pengalaman Yang bisa Menggunakan Namun biasanya Tetap Ini contoh Ini yang pakai Zero.com ya Resolusi Gambar Anda Berhasil Ditingkatkan Dan siap Digunakan Ini yang Ori Originalnya Di sebelah kiri Ini Hasil gambar Yang Sebelah Kanan Jadi Contoh Kalau Misalkan Kita masih bisa Dengan Menggunakan Online Kalau Untuk Yang sifatnya Logo Font Dan lain sebagainya Biasanya kita dapat Apa namanya Desain Dengan Logo Font Apa Pakai font Yang kemudian Nanti Itu Adalah Hasil dari Kompresan Yang sudah Sangat kecil Sekali Nah itu Kita bisa Bikin Ulang Tapi kalau Misalkan Sifatnya Yang Gambar Kalau kita Bikin ulang Kalau agak Kurang Bagus Kita Bisa Dengan Menggunakan Ini Nanti bisa Dicoba Apakah Hasilnya Sesuai Dengan Yang diinginkan Atau Kurang Nah ini Ada juga Dari Pak Ahmad Nawawi Big Wish Itu nanti Bisa Silahkan Nanti Dicoba Kayaknya Sekarang Sudah Banyak Karena Kebutuhan Digital Semakin Banyak Dan kemudian Ada EI Buga Kayaknya Sudah Semakin Bisa Disesuaikan Oke Baik Silahkan Bapak Ibu Yang lain Silahkan Yang ingin Dertanya Langsung Bapak Ibu Boleh Resen Atau Langsung Silahkan Bapak Nala Jati Selamat Pagi Terima 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 Saya Nala Di Badan Baru Usaha Kudidak Mau Tanya Pendapat Ini Kan Kalau Kami Usahanya Hilang Hilang Pak Nala Di Saya Aja Semuanya Hilang Agak Kecil Suaranya Tadi Bapak Nala Terdengar Suara Saya Terdengar Ini Kan Kalau Usaha Kuliner Mungkin Dengan Adanya Sosial Media Ini Jadi Lebih Banyak Depan HP Dan Depan Komputer Daripada Depan Dapurnya Dan Mungkin Mau Nanya Komentar Ini Jadinya Kayaknya Pekerjaan Sendiri Sosial Media Jadi Kayaknya Untuk Rangkap Jabatan Ini Apalagi Dengan Desain Plus Desain Jadi Makin Pembukuan Kadang Keteteran Jadi Mungkin Masukannya Gimana Dan Mungkin Untuk Kemenkop Kalau Boleh Ada Dukungan Ini kan Aplikasinya Rata-rata Berbayar Mungkin Ada Program Pemitraan Dengan Media Jasa Aplikasi Jadi UMKM Juga Bisa Dapat Gak Gratis Tapi Setidihnya Special Rate SMI Segitu Terima Kasih Oke Baik Luar Biasa Ini Ini Pertanyaan Atau Curhatan Ini Jadi Pernyataan Sekaligus Curhatan Dari Pak Nala Jati Bagaimana Kemudian Yang Pertama Memang Rata-rata Pelaku UMKM Ini Masih CEO Semuanya Ya Pak Ya Chief Everything Officer Jadi Semuanya Dikerjakan Sendiri Oleh Karena Itulah Kemudian Kita Memilih Kita Berikan Alternatif Pilihan Yang Lebih Mudah Saya Kira Bapak Ibu Akan Lebih Mudah Membuat Desain Dari HP Dengan Menggunakan Canva Atau Dari Laptop Dengan Menggunakan Canva Daripada Ketika Bapak Ibu Diminta Untuk Menggunakan Corel Draw Atau Photoshop Dengan Menggunakan Laptop Kalau Photoshop Corel Draw Saya Kira Susah Kalau Kita Menggunakan Di HP Pert Kayaknya Agak Sedikit Susah Ini Yang Kemudian Di SKKNI Social Media Marketing Itu Tidak Tidak Terlalu Menekankan Kepada Aplikasi Apa Yang Dipakai Untuk Membuat Desain Karena Itu Nanti Kalau Untuk Aplikasi Apa Misalkan Yang Ditekankan Untuk Membuat Desain Itu Ada Di Skema Junior Graphic Designer Misalnya Di Graphic Designer Itu Nanti Harus Menggunakan Software Pengolah Desain Yang Ditentukan Namun Kalau Di Social Media Marketing Ini Karena Semakin Berkembang Juga Alat-alatnya Media-medianya Maka Pengetahuannya Disampaikan Tetapi Nanti Aplikasi-aplikasi Yang Digunakannya Itu Adalah Aplikasi-aplikasi Kekinian Yang Mendukung Bapak-Ibu Untuk Membuat Konten-konten Di Sosial Media Nah Ada Bapak-Ibu Banyak Yang Sebetulnya Bisa Di Di Oletkan Kayak Misalkan Di Kanva Itu Bisa Dengan Menggunakan Kanva .edu Kanva Itu Free Gratis Jadi Nanti Bapak-Ibu Bisa Kalau Misalkan Ada Yang UMKM Bisnis Jualan Tapi Juga Ngajar Misalkan Guru Bapak-Ibu Dosen Itu Bisa Dimanfaatkan Ada Juga Yang Menggunakan Yayasan Nirlaba Itu Juga Bisa D Gratiskan Nah Kalau Misalkan Ya Tadi Mungkin Ada Kebijakan Yang Lainnya Yang Kemudian Nanti Bisa Men-support Itu Nanti Akan Sangat Berarti Nah Kemudian Memang Biasanya Social Media Marketing Itu Ada Divisi Sendiri Jadi Ada Bagian dari Misalkan Digital Marketing Digital Marketing Itu Dia akan Sesara Keseluruhan Kemudian Nanti Ada Khusus Yang Misalkan Menangani Social Media Kemudian Ada Yang khusus Menangani Website Ada Yang khusus Menangani Marketplace Atau Kemitraan-kemitraan Lain Yang Kemudian Itu Nanti Bisa Menjadi Satu Kesatuan Intinya Bagaimana Mendatangkan Traffic Mendatangkan Calon Pelanggan Audiens Ke Produknya Bapak Ibu Semuanya Nah Oleh karena Itu Juga Saat Banyak Apa Istilahnya Potensi Potensi Peluang Yang Banyak Dikolaborasikan Dengan Para pelaku MKM Misalkan Ada Jasa Desain Konten Social Media Ini Saya Tidak Memberikan Ide Nanti Bapak Ibu Buka Ini Tapi Saat Ini Sudah Banyak Yang Kemudian Akhirnya Karena Memahami Bahwa UKM Itu Banyak Sibuk Di Produksi Maka Bagaimana Agar Pemasarannya Nanti Bisa Dibantu Itu Banyak Kemudian Misalkan Bapak Ibu Pengen Tetap Sendiri Ada Menjual Templatenya Templaten Tanpa Bapak Ibu Harus Upgrade Jadi Disediakan Template Yang Begitu Banyak Yang Bisa Diubah Ubah Seperti yang Tadi Saya Sampaikan Jadi Sekaligus Menjawab Pertanyaannya Bagaimana Cara Jualan Templatenya Bagaimana Bagaimana Nanti Bisa Juga Berkuitas Kemudian Menjual Template Tersebut Membagikan Link Templatenya Kepada Orang Lain Ada Juga Yang Menjual Template Dalam Untuk PowerPoint Itu Juga Ada Jadi Tinggal Disesuaikan Mungkin Itu Pak Lala Sebentar Mbah Sebentar Silahkan Bapak Ibu Yang Inget Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Bumut Ma Inah Boleh Rekomendasi Website Untuk Desain Kemasan Produk Rekomendasi Untuk Desain Kemasan Produk Desain Kemasan Produk Kita Coba Canva Lagi Kita Coba Canva Lagi Apakah Masih Bisa Tadi Kita Ke Add Di Canva Ini Juga Ada Kemasan Mockup Misalkan Untuk Cover Kemudian Ada Apa Lagi Ada Mockup 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 Misalnya Kita Mockup Ada Beberapa Yang Kemarin Saya Temukan Berbayar Juga Jadi Kita Coba Kulik Kanva Terlebih dahulu Kayaknya Sinal Kita Pakai Yang Tadi Aja Magic Magic Tool Tapi Ini Ide Inspirasi Misalnya Desain Kemasan Minuman Botol Dengan Komposisi Warna Minuman Apa Namanya Jus Mangga Lagi Dengan Kemasan Botol Dengan Komposisi Warna Kuning Apa Lagi Misalkan Biru Dan Biru Muda Nah Ini Kita Coba Apakah Nanti Akan Muncul Desain Nya Oke 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 WEW ste� �., Oke 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 Komposisi Komposisi Oke Oke Lagi Oke 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 Ada apa ini? Magic Media is Breaking Box Office Record. Oke. Dicoba untuk mencoba lagi ya. Kita coba. Kita close saja, biar tidak kebanyakan. Di sini ada smart app, mock-up juga ya. Ini yang di chat ya, mock-up. Nah, contoh ya. Nanti diaplikasikan di kaos ya. Ketika tampilan di tab ya, ketika tampilan di mana ini, flyer ya, yang ada di sini. Nah, ini kayaknya kurang bagus. Nanti Bapak-Ibu bisa coba nih, tadi di sini ada smart mock-up ya, di Canva juga ada. Ya, kemudian nanti juga bisa di tadi yang dikirim oleh Pak Dava ya, mockupbro.com ya. Kemudian juga bisa kita coba dengan fitur tadi, Magic tadi ya. Kira-kira kalau misalkan kita menggunakan komposisi warna tertentu ya, bisa apa enggak ya, gitu. Kita coba lagi ya. Kita buat di sini. Nah, jadi ada ya. beberapa contoh mock-up yang muncul di sini ya. Kita coba di sini. Kita coba di sini. Kita coba di sini. Jus Maiko. Satu, ini ada juga yang lain nih ya. Komposisi warnanya kuning, apa tadi? Biru dan biru muda ya. Kira-kira bagus yang mana nih, Bu? Dari empat ini. Satu, dua, tiga, empat. Bagus semua. Jadi nanti bisa kita sesuaikan ya. Kita bisa launching produk langsung. Kotalnya beda ya. Tiga. Tiga. Oke. Oke. Oke ya. Jadi ya. Kemasan. 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 Jus. Mangga ya. Kemasannya dengan warna kuning. Kemudian ada warna birunya juga ya. Dan ada tadi biru muda ya. Jadi ini ada gambar mangganya juga ya. Mangganya juga ada. Ini sudah bisa. Bisa lah ya. Kita nanti kalau untuk cari ide-ide apa namanya, desain. Cari apa namanya, untuk membuat logo dan lain sebagainya. Kita nanti bisa ada di situ. Jadi komposisi desain yang tidak terlalu rame warnanya, itu biasanya akan mudah diingat ya Bapak Ibu. Kayak misalkan Bapak Ibu melihat ada sebuah produk ya. dengan warna misalnya putih merah sama biru gitu ya. Itu kan mudah diingat. Kemudian Bapak Ibu melihat ada minuman botol warnanya biru gitu ya. Ada minuman botol warnanya merah ya. Ada apalagi itu warnanya hijau gitu ya. Itu mudah diingat. Nanti akan lebih membuat. Oke. Kalau desain menggunakan API, logonya bisa diganti dengan menggunakan logo kita apa enggak ya. Nah ini karena nanti permintaannya ya. Sesuai dengan permintaan apa yang ditampilkan. Tapi biasanya sih kalau di sini belum ya. Itu nanti akan ditempel di mockup-nya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bikin, nanti tempelnya di mockup-nya. Misalkan ada mockup botol ya gitu ya. Kemudian nanti logo kita ditempelkan di sana. Nah ini ada template gratis dari Pak Johan ya. Untuk kuliner. Nah langsung nih Pak Johan nih. Bagi yang membutuhkan layanan pembuatan konten mudah, murah, bisa langsung di sana. Jadi salah satu memang yang tidak bisa dihindarkan itu kan kita mempromosikan produk kita ya. Cahaya kreatif nih Pak Ahmad ya. Oh Pak Johan. Pak Johan. Pak Johan. Pak Johan. Jadi ya. Bahwa seringkali ya kita ini OMKM ini terlalu sibuk di dapur. Sehingga lupa untuk mengenalkan produknya gitu ya. Padahal dua hal ini ya menjadi sangat penting ya. Bagaimana agar produk yang kita jual itu bisa dikenal gitu ya. Dan sosial media ini adalah tempat yang tepat untuk kita mengenalkan produk kita. Karena apa kalau sosial media itu kita banyak berhubungan orang gitu ya. Sosial media itu kita banyak berhubungan dengan orang yang di situ ada perilakunya yang bisa kita identifikasi. Ada juga apa namanya biasanya aktivitas yang sering dilakukan oleh pengguna sosial media tersebut. Dan juga kita bisa misalkan membuat klasifikasi gitu ya. Segmentasi menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu ya. Jadi apakah kemudian kita bisa apa namanya memakai ya misalkan memakai HP-nya gitu ya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi bahwa saya akan targetnya adalah orang yang pakai HP tipe tertentu gitu ya. Itu juga bisa. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan. dengan memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada ya. Yang sudah tersedia itu nanti bisa kita pakai. Nah ini ada nih kita cari lagi nih ya. Website AI untuk desain ya. Jadi ya desain.ai kita baca dulu nih dari sini. Oke 8 aplikasi AI bermanfaat untuk desainer ya. Nah ini kita bisa nih pakai. Iklannya. Ini ya. Dal. Itu. Luma.ai. Jasper ya. Kemudian ada Astria. Ada Runway ya. Ada Wizard ya. Macam-macam ya. Tinggal biasanya kalau semakin ini fiturnya ya. fasilitasnya nanti kita dikenakan biaya ya. Nah. Sekali lagi Bapak Ibu tentunya kita menginginkan hasil karya desain yang original ya. yang asli ya. Yang sesuai dengan permintaan kita. Nah kalau saya biasanya apa yang dapat dari AI itu adalah sebatas ide inspirasi yang kemudian kita nanti bisa amati ya. kemudian kita bisa sedih dapat gambaran ya. Yang bisa kita terapkan pada apa namanya desain baik desain konten kita, desain logo kita dan lain sebagainya. Makanya tidak sedikit orang yang biasanya mengkonsultasikan ya. Desain logo ataupun brandingnya kepada konsultan desain ya. Meskipun biayanya mahal untuk kemudian mendapatkan desain yang berbeda dengan yang lainnya. Dan kemudian untuk mendapatkan desain yang memang sesuai dengan harapan ya. Kemudian filosofinya apa dan lain sebagainya. Komposisinya pasti akan diperhatikan ya. Oke barangkali ada diskusi lagi dari teman-teman yang lain. Bapak Ibu silahkan. Ada Ibu Magdalena Flora Pak ingin bertanya. Silahkan Ibu Magdalena. Suaranya masih nyet Bu. Bu. Bu Magdalena. Ini bertanya. Ya Pak. Bu. Ijin bertanya Pak. Ada kedengaran Pak. Kedengeran Bu silahkan. Sudah-sudah. Ijin bertanya Pak gini. Kalau di Kanva. Apakah ada lama simpan dari desain kita. Coba. Karena berhubungan saya pernah mendesain. Coba belajar desain. Buat kayak sertifikat. Kayak shipping. Kayak kemasan gitu Pak. Tapi ada beberapa yang. Saya cari lagi nggak ketemu gitu Pak. Apakah ada sistem recallnya. Atau memang itu. Ada umur simpannya. Misalnya. Dalam sekian bulan. Hilang. Nanti tertimpa oleh file yang lain. Atau gimana Pak. Terima kasih Pak. Oke. Berapa lama ya disimpan. Nah biasanya Bapak Ibu. Ini kita. Kalau setahu saya sih. Tidak. Tidak terhapus ya. Tetapi mungkin. Apa namanya. Posisinya yang. Berubah. Karena tertumpuk. Dengan desain yang lainnya. Jadi contohnya. Ya. Ketika. Saya. Saya. Buka. Template. Di sini. Ini. Posisi desain-desain yang sebelumnya saya buat itu. Sebetulnya masih ada. Tetapi. Tidak kelihatan. Nah ini contoh ya. Apa namanya. Desain-desain yang lama itu masih ada. Ya. Hanya. Posisinya itu di bawah. Ini tadi yang atas yang barusan. Kemudian nanti di. Yang lama itu biasanya posisinya di bawah. Kalau misalkan mau ini lagi. Kita bisa lihat di project. di folder project ini akan menunjukkan ya. Proyek-proyek apa yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi ini ya. Terkait. Ini yang tadi. Ya. Kemudian ini yang beberapa desain-desain sebelumnya yang pernah kita buat. Nah proyek ini juga kita bisa apa namanya. Pisahkan ya. Kita bisa pisahkan dengan apa namanya masing-masing kategori misal. Nah ini logo misalnya. Kemudian. Ini logo ya. Kemudian ini ada desain konten ya. Kemudian ini ada desain kemasan. Dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika kita mencari. Itu kita akan lebih. yang dibuat ya. Ijin pak. Ini aku. Ijin pak. Ya bu. Saya udah nyari kayak gitu pak. Nggak ketemu. Ada satu yang betul-betul nggak ketemu gitu pak. Apakah itu ada penyebabnya gitu. Atau gimana. Satu tuh kebetulan udah berapa minggu ini saya cari nggak ketemu pak. Ada desain tuh memang khusus gitu. Iya. Nanti akun. Jadi. Akunnya. Seperti ini ya bu. Misalnya. Saya ini ada akun tau. Kemudian ada. Berapa akun-akun yang lainnya nih. Jadi bisa jadi ibu. Pak. Pernah mungkin pernah berlain. Akun lain ya. Kemudian masuk dari akun yang lain. Ini kayak ST ini. Saya ganti. Akun yang lain. Maka. Beberapa desainnya lebih banyak. Karena dulu awalnya saya lebih banyakin di sini. Ya. Jadi pilih di akunnya. Bisa jadi akunnya salah. Atau. Biasanya kita kan suka masuk dengan Google ya. Dengan Gmail. Nah itu nanti juga akan berbeda ya. Ada yang langsung jualan. Ya. Betul. di. Langsung ada transaksi. Ini nampaknya. Nah. Buat bapak ibu yang ingin. Apa. Yang ingin. Apa. Belajar. Lebih. Banyak tentang kanva. Bisa di. Belajari di. Dot. I.D. M.D. Kanva ya. Itu. Itu. Nanti. Silahkan. Bisa. Belajar di sini. Bisa diakses. Ya. Mudah. Desain. Dengan. Kanva. Atau linknya. Atau linknya. S. I.D. D. M.D. Kanva. Ya. Silahkan. Ini ada check out nya. Tapi nol rupiah. Kalau yang ingin. Belajar lebih. Lanjut ya. Terkait dengan. Kanva. Oke. Ada lagi. Bapak ibu. Diskusi. Sharing. Kan. Bapak ibu. Waktu. Tinggal kurang lebih. 30 menit lagi ya. Namun jam 12.00 siang. Silahkan. Yang ingin bertanya. Oke. Silahkan. 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 Semangat ini dibikin. Tugas sesi tiga ya. Tugas sesi tiga ya. Ini Bapak-Ibu. Tugas sesi tiga. Buat logo usaha Anda dengan format penyimpanannya, format disimpan dalam bentuk PNG ya. Ada ketentuannya. Background transparan. Kemudian ada ukuran. Minimal 300x300 pixel. Dan maksimal 600x600 pixel. Logo mencerminkan nama usaha atau produk atau toko Anda. Tentunya ini nanti Bapak-Ibu sesuaikan ya komposisi warnanya juga ya. Sebentar izin ada azan ya. Ini Bapak-Ibu bisa baca sendiri disini. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Oke. Bapak-Ibu Bapak-Ibu Sina 27. Bapak-Ibu Bapak-Ibu Tuna empat далah rata, empat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau nanya, Mas? Sebentar ya, Pak. Sedang back azan. Terima kasih. 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 Baik. Silahkan, Bapak Ibu. Silahkan, Bapak. Yang tadi ingin bertanya langsung. Itu, Mas. Dari sesi satu kan ada pakai PDF ya kemarin. Ini berarti filenya aja ya? Linknya aja. Betul. Filenya aja ya. Jadi, Bapak Ibu nanti filenya ya, yang .png. Kalau pakai PDF kan, kita nggak bisa cek transparan atau tidak ya. Karena nanti sesuai dengan ini PDF-nya, background PDF-nya. Oleh karena itu, di sini nanti Bapak Ibu sudah langsung format png. Kemudian, ketentuannya background-nya transparan. Ukurannya 300px minimal, 300x300 dan 600x600. Logo mencerminkan nama usaha atau produk atau topo Anda. Simpan dalam bentuk file png dalam Google Drive. Dan yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu, setting link Google Drive public agar bisa kita cek, agar bisa kita lihat. Jadi, kalau misalkan masih linknya terbatas, maka tidak bisa kita cek. Dan biasanya kita langsung berikan nilai 5. Jadi, kita hargai untuk menunggulkan tugasnya. Tapi, karena tugas tidak bisa diakses, maka nilainya maksimum 5. Kemudian, tuliskan link Google Drive pada jawaban di Kampus UKM. Jawaban dikumpulkan maksimal 19 Oktober 2023 pukul 23.59. Kalau ada logo usaha, nanti tinggal disesuaikan dengan ketentuan ini. Kalau misalkan Bapak Ibu, logo itu bikin sendiri, maka bisa dipakai. Tapi kalau logo tersebut adalah logo yang dari hasil dibuatkan oleh orang lain, maka silakan dibuat sendiri. Oke, siap-siap. Terima kasih, Mas. Baik, sama saya. Ada Bapak Abdul Kadir ingin bertanya, Bapak. Silakan. Jadi tidak ingin bertanya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Kurang lebih waktu 20 menit lagi menunjuk pukul 12.00 ya. Di chat banyak nih ya di chat ya. Iya. Logo background transparan bukan warna putih ya. Transparan itu... ING. Iya. ING juga kadang ada yang kalau lupa setting dia jadi putih atau jadi warna tertentu ya. Namun kalau transparan itu nanti berarti yang kelihatan adalah logonya, backgroundnya nanti tidak kelihatan. Nah, kenapa kita seperti ini? Karena nanti akan kita aplikasikan pada tugas yang berikutnya. Jadi agar tugasnya nanti bersambung ya. Dengan tugas berapa? 5 ya. Di sesi 5 nanti bersambung. Aman Bapak Ibu? Aman Bapak Ibu? Alhamdulillah aman Pak. Insya Allah bisa dikerjakan. Aman Bapak Ibu. Insya Allah bisa dikerjakan. Ya. Logonya... Ini dari mana nih? Dari atas nih. Hanya logo saja tidak dikasih keterangan mengapa kita pilih bentuk logo dan warna tersebut. Ya. Hanya logo saja ya. Oke. Kalau Bapak pengen mencantumkan keterangannya, cantumkan juga di drive tersebut ya. Nanti keterangannya dalam mode PDF. Tapi yang kita minta intinya adalah logonya. Ya. Karena ini kemarin dari beberapa... Dari batch 1 masih ada yang kurang cermat dalam mengumpulkan tugasnya. Sehingga ada yang mengirimkannya link kanva, ada yang mengirimkannya PDF ya. Ada yang mengirimkannya PNG tapi backgroundnya tidak transparan ya. Maka ini menjadi aspek penilaian. Dan di tugas sesi 2 ini kita lebih bertajam ya. Jadi keterangannya sudah kita jelaskan sampai kemudian ada ukurannya juga. Pak izin bertanya Pak. Ya. Silahkan. Saya titin. Saya kan bukan produsen tapi distributor. Tapi pakai logo dari merek yang saya jual nggak Pak ya? Logo tokonya berarti. Kalau misalkan distributor berarti kan brand usahanya Ibu apa gitu ya. Berarti ano? Yang bisa Ibu buat sendiri ya. Artinya kalau misalkan Ibu pakai logo produk tersebut karena Ibu bukan produsen, maka berarti yang buat logonya kan produsennya. Tapi karena Ibu adalah sebagai pemasarnya berarti logo toko atau nama usaha brand usaha Ibu. Oh berarti nama toko sayangi bukan nama. Oh iya terima kasih Pak. Bagi sama-sama. Ada Bapak Muhammad Arief Santoso ingin bertanya Pak. Iya Ibu. Pak. Makasih Pak. Pak mau tanya saya. Kalau untuk kan di kanfa bisa di video itu bisa ngasih suara gitu ya. Bisa nggak sih Pak kita ganti. Misalkan video bawahnya ada suara nih. Suara itu kita hilangin terus ganti suara lain nih Pak. Bisa diganti pakai aplikasi lain ya berarti ya. Oh berarti bisa langsung ya Pak. Atau saya belum mencoba tuh kalau di CapCut kan bisa tuh ya isi suara ya. Di sana ada fitur tambahin musik gitu Pak. Saya juga baru masuk iseng-iseng kanfa gitu Pak. Kalau kayak di CapCut, Filmora, Adobe gitu bisa sih. Maksudnya kan kalau kanfa lebih ringan bisa dari HP gitu Pak. Biar sekalian nggak pindah-pindah. Bisa. Bisa. Eh kayaknya kayaknya sih seharusnya sih bisa ya. Oke baik Pak. Baik. Nah ini ada Pak Benjun nih bisa ya. Oke siapa lagi? Ibu Gina bertanya hanya logo saja tidak perlu diberi keterangan makna logo dan lainnya Pak. Ya tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalkan mau disampaikan di dalam file terdiri ya. Di PDF. Tapi yang utamanya adalah logonya. Bapak Nala Jati layout logo saya persegi apa ukuran 600 x 141 piksel bisa diterima? Bisa Pak. Itu kan yang satu empatnya di lebih apa di 500 ya. Bisa. Nah ini sudah ada yang selesai nih Pak Didi ya. Silahkan Bapak Ibu yang bertanya lagi. Untuk tugas ini tidak diperkenankan bikin logonya pakai AI ya. Nanti Bapak Ibu tidak apa. Kalau mengambil idenya boleh tetapi pastikan bahwa logo yang nanti Bapak Ibu pakai ini akan melekat pada usaha Bapak Ibu semua ya ke depan. Jadi harapannya dari tugas kali ini yang tadinya belum punya logo jadi punya logo usaha yang bisa dipakai ketika Bapak Ibu membuat konten di sosial media ya yang itu akan terus dipakai selamanya. Jangan sampai kemudian nanti di tengah jalan kalau ada revisi-revisi logo sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau merubah semuanya nanti agak ini juga ya. Jadi orang melihatnya nanti kok jadi berubah-ubah ya gitu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Ibu Rika Nurma ingin bertanya. Boleh izin clear clarify saja Pak mungkin saya tadi terlewat karena baru dari belakang. Untuk tugasnya itu berbentuk logonya saja atau kita juga menuliskan usaha kita gitu Pak. Jadi biar kayak oh kesesuaian gitu logonya dengan usaha kita gitu Pak atau cukup dengan logonya saja. Ya poin intinya adalah logonya saja. Nah untuk yang tadi terkait dengan penjelasan nama dan lain sebagainya dilampirkan dalam PDF saja nanti di dalam satu drive yang sama. Oh gitu jadi untuk membuat satu folder aja ya Pak ya nanti isinya ada logo dan penjelasan ya Pak ya. Betul ya. Oke terima kasih banyak ya Pak. Logonya jangan disimpan di PDF ya. Logonya tetap di format sendiri. TNG ya. Baik Pak terima kasih banyak. Bersama Bu. Pak mohon maaf satu lagi. Untuk menghilangkan background tadi bisa diulang. Menghilangkan background tadi Nanti bisa lihat di rekaman aja ya Bu ya. Oh iya iya. Rekamannya dikasih kamar Pak Minya. Rekaman biasanya malam Bu. Oh malam. Iya. Oh iya. Tadi kayaknya sudah di chat. Oh di chat. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak Anif. Apa kabar? Waalaikumsalam. Siapa ini? Ada Ibrahim Pak. Oke. Udah pernah sering ketemu Pak. Pak Ibrahim. Lunasku Pak. Ya. Dari Lunasku kemarin. Gimana Pak? Ini Pak. Ini bisa buat pakai apa-apa aja terserah file-nya kan? Boleh pakai aplikasi ini terserah kan Pak? Boleh Pak. Mau digambar boleh. Mau di... Apa? Yang kemarin yang pakai belakang boleh juga kan Pak? Yang Pak Andep ajarin. Boleh. Boleh. Asal nggak ketahuan ya? Maksudnya gimana? Pakai AI Pak. Oh jangan. AI buat cari ide aja. Ya oke oke oke. Maksud Pak. Pak nanti hasil karyanya dibuat AI. Apa? Hasil bisnisnya. Logo bisnisnya gitu ya. AI-nya buat ini aja. Buat ide aja. Tapi nanti Bapak Ibu bisa terapkan dengan menggunakan logo apa? Sendirinya. Terima kasih Pak Andep. Baik sama-sama Pak Ibrahim. Silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Pak maaf ini saya mau ini izin bertanya. Mohon maaf juga apa namanya kameranya di off. Ini Pak apa namanya untuk tugas tiga. Logonya saya upload ke Drive. Terus link Drive-nya saya pindahkan ke Word nanti saya jadikan PDF lagi. Itu nggak apa-apa? Langsung aja Bu. Oh berarti langsung aja. Langsung aja link-nya dikumpulkan di Apa di Ini ya. Pengumpulan tugas ya. Oh berarti langsung aja. Apa namanya logonya saya upload ke Drive. Google Drive. Terus Google. Apa namanya. Link Google Drive-nya langsung saya ini. Pastikan ke ini. Jawaban. Untuk yang tugas tiga. di kampus UKM. Ya jadi yang dituliskan ini sudah ada ketentunya ya. Yang dituliskan adalah link Google Drive. Pada jawaban di kampus UKM. Sehingga ketika saya download sudah langsung ke itu. Dan dibuka ya aksesnya ya di public. Oke Pak. Karena kalau nanti di public. Ketika tidak bisa di public. Biasanya ini kesempatan buat para pengajar ya. Mempercepat koreksi. Gitu. Oke Pak. Siap. Makasih Pak ya. Pak. Maaf. Itu apa. Logonya. Itu logo toh aja toh. Maksudnya. Gak ada kata-kata atau kalimat gitu Pak. Logo aja ya. Logo aja. Utamanya adalah logo. Kalau Ibu mau menambahkan kata-katanya. Bisa disepang di PDF. Oh iya. Yang utama logonya ya. Logonya ya. Terima kasih Pak. Baik. Sama-sama. Baik. Silahkan ada lagi yang ingin bertanya langsung. Baik. 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 Aman. Kayaknya lagi langsung pada ngerjain logo. Ya ini kayaknya langsung ngerjain logo Pak. Langsung upload. Banyak yang selesai Kalau sudah tidak ada lagi Kita akhiri ya Ya baik Baik bagaimana Bapak Ibu Masih ada yang ingin bertanya Kalau tidak kita tutup saja Sudah cukup Mbak Indah Bapak terima kasih banyak Ya sudah cukup juga Pak Terima kasih banyak Baik Bapak Ibu Selamat mengerjakan tugasnya Pastikan logo Bapak Ibu Itu nanti akan Bisa diterapkan Sekaligus nanti Untuk membangun brand Bisnis atau produk Bapak Ibu di social media Dan ini nanti akan dilanjutkan Dengan tugas Untuk saya berarti Di sesi 5 ya Nanti setelah ini Setelah istirahat Bapak Ibu akan Bersama dengan Pak Buana Terima kasih Mohon maaf Apabila ada yang Kurang berkenan Terima kasih Buat tim kampus UKM Dan moderator Bu Indah Dan juga Bapak Ibu sekalian Yang sudah Meninggalkan aktivitas utamanya Dan kemudian Fokus di depan layarnya Masing-masing Wah ada yang nyetir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Dan tim kampus UKM Sampai ketemu lagi Baik terima kasih Bapak Hanif Atas materi yang disampaikan Mengenai Pemataan materi Tentang penggunaan Software dan aplikasi Untuk membuat Desain grafis Bapak Ibu sekalian Sebelum kita tutup sesi ketiga ini Tolong jangan leave meeting dulu Karena kita akan foto bersama Nanti mohon kameranya diaktifkan ya Sebelum kita foto bersama Saya akan menyampaikan sedikit informasi Bapak Ibu peserta Kami ingatkan kembali Agar Bapak Ibu peserta Mengisi post test Melalui akun kampus UKM Masing-masing Bagi peserta yang belum Melakukan registrasi Untuk sesi keempat nanti Silahkan lakukan registrasi Agar bisa melakukan Bisa hadir Di dalam sesi keempat Pukul 1 Sampai pukul 4 sore nanti Kami informasikan juga Bahwa syarat Lulus tahap training online Adalah mengikuti Seluruh training Yang terdiri dari 6 sesi Mengisi pre-test Dan post-test Di setiap sisinya Serta menyelesaikan Seluruh tugas yang diberikan Dan memperoleh nilai minimal 60 Untuk masing-masing tugas Bapak Ibu sekalian Mari kita foto bersama Mohon kameranya diaktifkan Yang datang Yang bertugas Aduh Kedua. Kedua. Oke. Baik, terima kasih. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa melalui grup Telegram ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka kita akhiri sesi ketiga batch dua capacity building class social media marketing. Saya Indah Purnama Sari, mohon pamit undur diri. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Ibu. Ngerjakan tugas. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.